Burung rok pemecah angin jauh lebih cepat daripada kuda naga bersisik hitam. Tak lama kemudian, Longchen tiba di kota besar Kabupaten Yuanling. Namun, ia tiba di sini dengan identitas sebagai jenius teratas di kota Yuanling. Saat itu, dia bahkan belum berhasil mencapai alam inti ilahi, dia hanya sebutir pasir kecil. Setengah jam kemudian, Longchen tiba di kediaman keluarga Dongfang. Menurut keluarga Dongfang, Longchen telah diusir dari keluarga Dongfang. Aku ingin memasuki reruntuhan kuno. Kalian ingin mengusirku, tetapi ayah tidak mau pergi. Longchen berpikir dalam hati. Ngomong-ngomong, dia adalah orang yang pemberani. Dia tidak tahu kemana Li Suanji pergi, tetapi Longchen datang ke keluarga Lingwu untuk meminta tempat di reruntuhan kuno dengan bantuan Li Suanji. Jika dia ketahuan, dia akan mati. Namun, Longchen tahu itu tidak mungkin, karena leluhur naga biru dan yang lainnya telah ditakuti habis-habisan oleh Li Suanji. Ketika dia kembali ke keluarga Dongfang, beberapa pemuda dari keluarga Dongfang terkejut. Mereka tidak berani mengepung Longchen, tetapi malah berlari masuk ke dalam rumah sambil berteriak-teriak. Tak lama kemudian, semua orang dari keluarga Dongfang tahu bahwa Longchen telah kembali. Ketika Longchen tiba di pavilion angin mendalam, orang-orang lainnya telah tiba. Pemimpin kelompok itu adalah leluhur naga biru, yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Ketika dia melihat bahwa wanita mengerikan itu tidak muncul di samping Longchen, hati leluhur naga biru yang tegang akhirnya sedikit mengendur. Hal pertama yang diucapkan leluhur naga biru adalah, Longchen, di mana senior yang mengikutimu hari itu. Maksudmu guruku? Guruku adalah ahli yang tak tertandingi. Tentu saja, dia akan muncul dan menghilang tanpa diduga. Bagaimana aku bisa tahu keberadaannya? Ekspresi Longchen tampak alami saat dia menipu mereka. Menguasai. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Mereka menduga bahwa Longchen memiliki hubungan yang dalam dengan wanita itu. Satu-satunya orang yang dapat mereka pikirkan adalah tuan mereka, tetapi mereka tidak menyangka itu benar. Patriark naga biru, yang pernah memberikan pukulan fatal kepada Longchen di masa lalu, memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Mereka telah meneliti mengapa tombak pertempuran naga biru menghilang begitu saja. Tampaknya guru Longchen memiliki beberapa metode yang kuat dan misterius untuk menyebabkan efek seperti itu. Bagi makhluk seperti itu, tombak naga biru hanyalah mainan. Kamu sudah dikeluarkan dari keluarga Dongfang. Kenapa kamu kembali lagi? Pada saat ini, Dongfang Suanyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara dingin. Meskipun dia tidak muda, otaknya tidak begitu cerdas. Di antara kelompok Feng Yu Yun Xiao yang beranggotakan empat orang, dialah satu-satunya yang paling bodoh. Siapa bilang aku dikeluarkan dari keluarga Dongfang? Longchen tertawa. Pada saat ini, tombak perang naga biru tiba-tiba muncul di tangannya. Di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, Longchen membalikan tombak perang naga biru di tangannya dan berkata dengan ringan, Sejujurnya, tuanku telah membantuku untuk mendapatkan kendali penuh atas tombak perang naga biru. Tombak perang naga biru telah mengakui aku sebagai tuannya. Tombak perang naga biru adalah pusaka keluarga Dongfang, dan aku memiliki tombak perang naga biru ini. Bagaimana mungkin aku tidak menjadi anggota keluarga Dongfang? Perkataan Longchen memicu keributan besar di keluarga Dongfang. Wajah leluhur naga biru juga menjadi sangat jelek. Hal yang paling dikhawatirkannya telah benar-benar terjadi. Sebelumnya, ketika tombak perang naga biru tidak kembali ke makam leluhur, leluhur tua naga biru telah menduga bahwa Longchen akan seperti Mo Xiaolang, dan senjata dewa setingkat ini akan mengenalinya sebagai tuannya. Sekarang setelah fakta-fakta terungkap di depan mereka, bahkan jika leluhur tua naga biru dan yang lainnya marah, mereka tidak punya pilihan selain menerima nasib mereka. Jika mereka masih memiliki keraguan tentang keaslian masalah ini, ketika mereka mendengar bahwa Li Suanji benar-benar telah membantu Longchen mengendalikan Blue Dragon Battle Halbert, mereka benar-benar mempercayainya. Kalau mereka bukan guru dan murid, bagaimana mungkin seorang yang benar-benar kuat bisa mengurus orang yang tidak ada urusannya dengan dirinya sendiri? Sekarang, satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali tombak perang naga biru adalah dengan membunuh Longchen. Namun, Longchen sekarang dilindungi oleh Li Suanji. Jika mereka membunuh Longchen, seluruh keluarga lingwu akan dimusnahkan oleh Li Suanji yang sangat kuat. Pada usia ini, leluhur tua naga biru harus menerima nasibnya demi situasi keseluruhan. Longchen sudah tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Jika mereka tahu yang sebenarnya, mereka mungkin akan muntah darah dan mati. Longchen berani membodohi mereka seperti ini karena dia cukup berani. Di sisi lain, dia berpikiran jernih dan tahu kapan harus berhenti. Begitulah cara dia berhasil membodohi rubah-rubah tua ini. Melihat tombak perang naga biru disimpan oleh Longchen, anggota keluarga Dongfang agak iri. Longchen melihat wajah Dongfang Tianchen muram dan tinjunya terkepal erat. Namun, dia tidak berani bergerak sembarangan. Matanya yang muram dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Longchen. Harta benda keluarga naga biru kini telah jatuh ke tangan Longchen. Tidak mengherankan jika dia seperti ini. Longchen, Katakan langsung padaku. Mengapa kamu ada di sini hari ini? Leluhur tua naga biru tiba-tiba berkata. Dia bisa menebak bahwa Longchen pasti punya motif saat mengatakan bahwa dia masih anggota keluarga Dongfang. Saya ingin mewakili keluarga Dongfang untuk pergi ke eruntuhan kuno. Longchen langsung ke intinya. Itu tidak mungkin. Teriak Dongfang Suanyu, wajahnya penuh kegugupan. Salah satu dari dua tempat ini adalah milik Dongfang Tianchen. Tempat lainnya akan bergantung pada kinerja Dongfang Tianxing dan Dongfang Tianxuan. Meskipun Longchen memiliki tombak pertempuran naga biru, dia tidak akan dapat berbuat banyak di depan para ahli muda dari kota Kaisar Yuan dan Liga Bisnis Cahaya Pagi. Bukankah itu akan membuang-buang tempat? Pada akhirnya, Longchen begitu hebat karena ia memiliki Li Suanji. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatannya sendiri. Mengapa itu tidak mungkin? Kata Longchen sambil tersenyum. Tempat itu akan berada di antara Tianxuan dan Tianxing. Runtuhan kuno itu akan memengaruhi pengelolaan kota Yuanling selama 20 tahun ke depan. Itu sangat penting bagi semua orang di keluarga Lingwu. Kau tidak dapat membuat perubahan yang konyol seperti itu hanya karena permintaan pribadimu, Longchen. Ini terkait dengan kehidupan 20 ribu orang di keluarga Lingwu. Dongfang Suanyu, di bawah tekanan Li Suanji, harus melembutkan nadanya dalam upaya membujuk Longchen. Ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Maksudmu selama aku punya cukup kekuatan, aku akan bisa mendapatkan kuota, kan? Kalau begitu, aku akan mengalahkan Dongfang Tianxuan dan Dongfang Tianxing. Bukankah itu sudah cukup? Anda, Dongfang Suanyu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ia menoleh ke ayahnya untuk meminta bantuan. Pada saat ini, leluhur naga biru ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika kau lebih kuat dari Tianxuan dan Tianxing, maka tentu saja kau bisa. Tentu saja, prasyaratnya adalah kau akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Lingwu memperoleh warisan dari reruntuhan kuno. Kenyataannya, Dongfang Tianxing telah dikalahkan oleh Longchen. Meskipun ia telah meningkat pesat dalam sebulan, ia masih bukan lawan Longchen. Di sisi lain, Dongfang Tianxuan, yang telah menguasai keterampilan pertempuran tingkat bumi, seharusnya mampu menekan Longchen. Kalau begitu, ayo kita pergi ke arena kehidupan dan kematian. Orang tua, kau sendiri yang mengatakannya. Selama aku mengalahkan mereka, aku bisa memasuki reruntuhan kuno. Longchen tersenyum sambil melirik Dongfang Tianxuan dan Dongfang Tianxing. Hal ini menyebabkan mereka mengepalkan tangan. Keluhan di hati mereka hampir menenggelamkan akal sehat mereka. Longchen memikirkan bagaimana Dongfang Xuanxiao, Xuanke, dan dirinya telah berjuang keras di bawah tirani leluhur naga biru di penjara setan bintang. Sekarang, dia telah menerobos masuk ke keluarga Dongfang sendirian dan memaksa leluhur naga biru untuk mundur dalam kekalahan hanya dengan beberapa patah kata. Hal ini membuat Longchen merasa sangat puas. Dari sini, dapat dilihat bahwa sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, dan sungai mengalir ke barat selama 30 tahun. Baiklah, arena hidup dan mati. Kakek, biarkan aku melihat seberapa kuat bocah ini hari ini. Dia benar-benar menggonggong di keluarga Dongfang. Longchen tampak seolah-olah dia akan datang untuk Dongfang Tianxuan, yang membuatnya sangat marah. Dongfang Tianxing lebih lemah darinya sejak awal. Dia berhak memasuki reruntuhan kuno. Sekarang Longchen datang untuk membuat masalah, bagaimana mungkin dia tidak marah? Karena mereka sudah berbicara, orang banyak itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan menuju arena hidup dan mati. Tianxuan, gunakan semua kekuatanmu nanti, tapi jangan bunuh dia. Kita tidak mampu menyinggung Longchen sekarang. Leluhur naga biru berjalan mendekati Dongfang Tianxuan dan berkata dengan suara serak. Wajah tuannya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Melihat kakeknya yang angkuh dan berkuasa bersikap begitu tak berdaya, Dongfang Tianxuan bersumpah dalam hatinya bahwa bahkan jika dia tidak membunuh Longchen, dia akan memberinya pelajaran yang baik. Longchen tidak merasa malu memamerkan kekuatannya dengan kekuatan seorang wanita. Dia benar-benar pria yang hidup dari seorang wanita. Dengan pemikiran seperti itu, kerumunan itu segera tiba di arena kehidupan dan kematian. Tanpa berkata apa-apa, Longchen bergegas masuk ke arena kehidupan dan kematian. Dia menatap Dongfang Tianxuan dan Dongfang Tianxuan di bawah panggung dengan provokatif dan berkata sambil tersenyum, untuk menghemat waktu dan masalah, kalian berdua bisa datang bersama-sama. Apa katamu? Dongfang Tianxuan sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia memandang rendah Longchen, tetapi dia tidak menyangka Longchen akan memandang rendah dirinya. Tianxuan, setujui saja. Jangan impulsif. Suara leluhur naga biru terngiang di telinganya. Dongfang Tianxuan mengerti bahwa leluhur naga biru tua melakukan ini untuk berada di pihak yang aman. Dua lawan satu adalah sesuatu yang Longchen sarankan sendiri. Jika Longchen kalah, itu tidak akan ada hubungannya dengan klan Dongfang. Karena itu, Dongfang Tianxuan dan Dongfang Tianxuan bertukar pandang, lalu berjalan menuju arena kehidupan dan kematian di bawah tatapan penuh harap dari seluruh klan Dongfang. Dongfang Tianxuan, apakah kamu masih ingat kapan terakhir kali kamu dikalahkan olehku di sini? Longchen terkekeh. Wajah Dongfang Tianxuan berubah menjadi sewarna hati babi. Tidak diragukan lagi, saat terakhir adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Jangan merayakan terlalu dini. Hari ini, aku akan membuatmu membayar atas apa yang terjadi hari itu. Mata Dongfang Tianxuan menunjukkan ekspresi yang ganas. Dasar bodoh. Gerutu Longchen. Sementara mereka berbincang-bincang, Dongfang Tianxuan dan Dongfang Tianxuan saling bertukar pandang, lalu mereka berpencar dan mengepung Longchen dari kedua sisi. Sobat, cepatlah dan gunakan transformasi jiwa binatangmu. Dongfang Tianxuan tahu apa bentuk terkuat Longchen. Transformasi. Longchen tersenyum, aku tidak perlu bertransformasi untuk menghadapi kalian. Dia baru saja menerobos ke alam inti surgawi seperti mereka, dan jika dia masih memiliki transformasi jiwa naga, dia tidak akan mampu bertahan hidup di sini. 232. Apa? Diremehkan oleh Longchen, Dongfang Tianxuan dan Dongfang Tianxuan sama-sama geram. Namun, mereka tahu betapa pentingnya masalah ini, dan sekarang bukan saatnya untuk mempedulikannya. Karena Longchen begitu bodoh hingga memperlakukan mereka seperti ini, mengapa mereka tidak melakukannya? Kamu yang minta. Kalau kamu kalah, itu masalah kamu sendiri, tidak ada hubungannya dengan kami. Dongfang Tianxuan berkata dengan ekspresi dingin. Dongfang Tianxuan yang berdiri di sampingnya menatap Longchen dengan jijik. Dadanya yang penuh naik turun. Ayo pergi. Sepatah kata keluar dari bibirnya yang lembut. Mendengar ini, Dongfang Tianxuan dan Dongfang Tianxuan segera bergerak pada saat yang sama. Dalam sekejap, dua keterampilan tempur mistik tinggi dilepaskan ke arah Longchen. Ayah tidak punya waktu untuk disiasiakan bersama kalian. Kata Longchen sambil tersenyum tipis. Setelah itu, gerak kakinya berubah dengan cepat. Sembilan kilatan naga sejati. Dengan menggunakan sembilan kilatan naga sejati, Longchen hanya perlu melesat beberapa kali sebelum ia berhasil melepaskan diri dari pengepungan mereka, menyebabkan serangan mereka melesat. Bagaimana kecepatan Longchen bisa menjadi begitu cepat? Dia benar-benar telah menembus alam inti surgawi. Bukan hanya dua orang yang bertarung dengan Longchen yang terkejut, bahkan yang lainnya tidak percaya apa yang telah terjadi. Hanya dalam waktu satu bulan, dia telah menembus dua level, dan dia bahkan telah menembus ke alam inti surgawi. Bakat macam apa yang dimilikinya? Longchen tidak peduli dengan keterkejutan di hati mereka. Setelah melepaskan diri dari pengepungan mereka, tanpa berkata apa-apa, dia berlari ke arah Dongfang Tianxing. Saat ini, dia memegang tombak naga biru di tangannya. Dongfang Tianxing, aku akan membiarkanmu mencicipinya. Kecepatan Longchen sangat cepat. Saat ia berlari ke arah Dongfang Tianxing, ia seperti hantu. Bahkan Dongfang Tianxuan tidak dapat mengejarnya. Sangat cepat. Dongfang Tianxing begitu takut hingga ia bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Saat ini, Longchen bagaikan anak panah yang baru saja ditembakkan. Ujung anak panah yang tajam itu menusuk ke arahnya, dan Dongfang Tianxing merasa bahwa ia tidak dapat menangkisnya sama sekali. Tianxuan, selamatkan aku. Pada saat kritis ini, dia meraung. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Qi sejati melonjak hebat, memancarkan serangkaian suara siulan. Rambutnya terangkat oleh kekuatan di sekelilingnya. Jika ekspresi di wajahnya benar-benar panik dan takut, dia mungkin terlihat sangat mengagumkan. Segel Naga Meteor. Saat Longchen menyerang, Dongfang Tianxing mengeluarkan raungan dahsyat dan melancarkan jurus ini. Seketika, bayangan naga ilusi melesat ke arah Longchen. Aura tak terbatas itu membuat yang lain mendesah kagum atas peningkatan yang dicapai Dongfang Tianxing. Namun, di mata Longchen, itu hanya kentut. Azure Dragon Battle Halbert menari liar di tangannya, perlahan berubah menjadi serangkaian bayangan. Jika Black Yellow Springs adalah tebasan sederhana, maka Sutter Green Underworld adalah tusukan ganas, menembus Green Underworld. Teknik pertempuran naga biru, hancurkan kegelapan hijau. Suara siulan terdengar, dan seketika, suara gesekan yang tajam terdengar di udara. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana. Longchen menusupkan tombak pertempuran naga biru ke depan dengan gila, dan ujung tombak pertempuran naga biru dengan cepat berubah menjadi gambar padat naga biru. Tanduk tajam dari teknik pertempuran naga biru itu mengandung sejumlah besar kekuatan. Seolah-olah berat gunung terkonsentrasi pada jarum yang sangat keras dan tidak dapat dihancurkan saat menusuk ke arah Dongfang Tianxing. Longchen tidak menggunakan transformasi jiwa naganya. Oleh karena itu, ini bukanlah serangan terkuat dari Sutter Green Darkest. Namun, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Dongfang Tianxing. Bagaimanapun juga, Longchen telah menekan lawannya dalam hal truki. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan senjata dewa tingkat bumi. Di bawah tatapan heran orang banyak, segel naga meteor langsung meledak, menghilang tanpa jejak. Jika serangan kuat Longchen mendarat di tubuh Dongfang Tianxing, itu pasti akan menembusnya dalam sekejap. Semua orang yang hadir memahami hal ini, termasuk Dongfang Tianxuan yang bergegas menuju Longchen dari belakang. Pada saat ini, jurus pembunuh Dongfang Tianxuan juga mendekati Longchen. Kemungkinan besar, setelah Longchen menyerang Dongfang Tianxing, dia akan diserang dari belakang. Tianxing, melihat putranya akan kehilangan nyawanya, mata Dongfang Suanyu hampir keluar dari rongganya saat air mata mengalir di pipinya. Dia tidak bisa lagi menahan niat membunuh di hatinya saat dia bergegas menuju Longchen. Namun, Longchen tidak bermaksud membunuh Dongfang Tianxing. Li Suanji sudah pergi. Aku bisa menindas mereka, tetapi aku tidak bisa menindas mereka terlalu banyak. Jika mereka membalas, itu hanya akan membawaku lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Selain itu, aku masih perlu mengandalkan mereka untuk memasuki reruntuhan era kuno. Memikirkan hal ini, teknik pertempuran naga biru Longchen, Sutter Green Darkest, buru-buru mengubah arah. Namun, pada saat yang sama, ia menggunakan teknik kaki dewa gunung untuk menendang wajah Dongfang Tianxing. Ria tampan itu langsung membengkak seperti kepala babi saat ia terlempar. Ketika dia jatuh ke pelukan Dongfang Suanyu, rasa sakit yang membakar di wajahnya dan pusing yang dirasakannya menyebabkan dia menangis. Ini, ini sungguh menyakitkan. Kerumunan tidak dapat bereaksi tepat waktu ketika mereka melihat pemandangan ini. Di sisi lain, kepalan tangan tetua naga biru yang terkepal erat akhirnya mengendur. Jika Longchen tidak menahan diri tadi, dia pasti akan bergegas maju untuk menyelamatkan Dongfang Tianxing. Bagaimanapun, Dongfang Tianxing adalah cucunya. Dongfang Tianxuan masih berada di atas panggung, jadi penonton masih menonton dengan gugup. Hanya Dongfang Suanyu yang menghibur putranya sambil mengobati lukanya. Ketika Dongfang Suanyu melihat memar besar di wajah Dongfang Tianxing, hatinya hancur. Pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Longchen meningkat. Longchen, dasar bajingan. Saat tuanmu sudah tiada, aku pasti akan mencabik-cabikmu untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Hati Dongfang Suanyu dipenuhi dengan api kebencian yang berkobar. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana Dongfang Tianxuan akan mengalahkan Longchen. Alasan mengapa mereka masih percaya pada Dongfang Tianxuan adalah karena dia telah membuat terobosan beberapa hari yang lalu, yang membawa kejutan besar bagi klan Dongfang. Tepat pada saat ini, Longchen yang sedang bertarung dengan Dongfang Tianxuan juga merasakan hal ini. Baru saja, dia mengalahkan Dongfang Tianxing dan menghindari serangan Dongfang Tianxuan dengan sembilan kilatan naga sejati. Sekarang, dia menghadapi gadis yang sombong dan angku ini. Longchen masih ingat bahwa dia telah mempermainkan Yin Mengyao karena dia kuat. Gadis kecil, sepertinya kau telah menembus alam inti surgawi awal. Kata Longchen sambil tertawa. Ia tampak tidak takut sama sekali. Karena kamu sudah tahu, beraninya kamu bicara besar di hadapanku. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat pamer di hadapan klan Dongfang hanya karena kamu mengalahkan Tianxing? Dongfang Tianxuan berkata dengan suara dingin sambil menyerang. Memang, sekarang dia memiliki kekuatan seorang pejuang inti surgawi awal. Di keluarga Lingwu, selain Mo Xiaolang, hanya ada lima orang yang telah mencapai alam inti surgawi awal. Dia adalah salah satu dari mereka, dan itu cukup bagus untuknya. Dalam hal energi sejati, dia jauh lebih kuat daripada Longchen saat dia tidak menggunakan transformasi jiwa naga. Namun, keunggulan Longchen adalah tombak naga biru. Tombak naga biru mengandung sejumlah besar energi. Ini adalah energi naga biru, dan dapat dilepaskan bersama dengan energi sejati naga biru di dantiannya. Kekuatan tempur yang dapat dilepaskannya juga dapat meningkatkan kekuatan serangan Longchen beberapa kali lipat. Kekuatan tombak itu hampir sepuluh kali lebih kuat daripada transformasi jiwa naga. Rajurit inti surgawi awal, Dongfang Tian Suan, tidak peduli seberapa kuat dirimu, di mataku, kau hanyalah seorang gadis kecil. Dengan lengan dan kaki yang mungil itu, bagaimana kau bisa melawanku, ayahmu? Ha ha, memang, payudaramu lebih berisi dariku, dan pantatmu lebih berisi dariku, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Longchen menggunakan True Dragon Nine Flash dan berkata dengan senyum menggoda di wajahnya. Kata-kata kasar ini langsung membuat semua orang dari keluarga Dongfang tersipu. Mereka mengutuk Longchen dalam hati, dan pada saat yang sama, wajah Dongfang Tian Suan yang selama ini bersikap angkuh dan berkuasa berubah menjadi ungu. Aura pembunuh dilepaskan dari tubuhnya. Longchen, pergilah ke neraka. Skill tempur tingkat bumi, naga gila pembelah angin. Setelah dipermalukan oleh Longchen, Dongfang Tian Suan yang marah akhirnya menggunakan jurus terkuatnya. Dia adalah wanita yang berbakat, dan ketika dia menggunakan jurus ini, kekuatan dan tenaganya tidak lebih lemah daripada ketika Dongfang Suanyu menggunakannya sebelumnya. Serangan sekuat itu telah memenuhi harapan semua orang untuk Dongfang Tian Suan. Seorang pejuang inti surgawi awal yang menggunakan keterampilan tempur tingkat bumi, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Longchen, yang baru saja menerobos ke alam inti surgawi. Di tengah angin kencang, siluet naga raksasa membuat Longchen menyipitkan matanya. Bukan keterampilan tempur yang buruk, tetapi tidak cukup bagiku untuk menggunakan keterampilan tempur tingkat bumi, Longchen menghela nafas. Setelah itu, tombak naga biru di tangannya mulai berputar seperti tornado, dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke langit. Menghadapi keterampilan tempur tingkat bumi, dia melesat jatuh seperti bintang jatuh. Tombak naga biru di tangannya tiba-tiba berubah menjadi naga yang mengaum. Keterampilan tempur naga biru, liburan musim semi kuning, liburan neraka hijau. Tebasan dan tusukan, kedua keterampilan ini seharusnya digunakan secara berurutan, dan ketika digunakan secara berurutan, efeknya jauh lebih kuat daripada jika digunakan secara terpisah. Di bawah tatapan kaget orang banyak, Long Chen baru saja menggunakan Yellow Spring Break, dan dia telah mengiris Windbreaker Violent Dragon menjadi dua. Sedangkan Green Hell Break, menusuk ke arah Dongfang Tian Suan, yang berwajah pucat dan berusaha mati-matian untuk menghindar dan membela diri. Pada saat ini, ketika dia melihat bahaya kematian, Dongfang Tian Suan tahu bahwa dia telah kalah. Selain itu, jika Long Chen tidak berhenti, dia pasti akan mati. Tian Suan, Di sisi lain, Dongfang Suanyun, saudara ketiga Feng Yu Yun Xiao, satu-satunya yang memiliki hubungan baik dengan Suan Xiao, mengalami perubahan ekspresi saat dia berteriak panik. Tentu saja, Long Chen tidak akan membunuh Dongfang Tian Suan. Faktanya, Dongfang Tian Suan tidak menyinggung perasaannya. Selain itu, Lingqi hanya bisa mendapatkan buah jiwa dunia bawah Qian dengan bantuan ayahnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Dongfang Tian Suan sudah kelelahan, dan dia sudah menyerah untuk melawan. Perasaan akan kematian yang akan segera terjadi ini membuat bulu kuduknya merinding. Pada saat ini, dia merasa bahwa bahaya kematian tiba-tiba menghilang. Dia tahu bahwa Long Chen telah menyelamatkannya, dan dia merasa lega. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Perasaan aneh itu membuatnya merasa lemah di sekujur tubuh. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa Long Chen berdiri kurang dari setengah meter darinya, menatapnya dengan seringai. Yang membuat Dongfang Tian Suan ingin muntah darah adalah Long Chen mengusap dadanya sekuat tenaga, mengubah harta karunnya menjadi berbagai bentuk. Kemudian, dia melepaskan tangannya dan menepuk dadanya beberapa kali. Dia berkata dengan puas, penilaian selesai. Kualitasnya tidak buruk, tetapi belum dikembangkan. Masih ada ruang untuk perbaikan. Tidak buruk, tidak buruk. 233. Dongfang Tian Suan tercengang oleh perasaan aneh yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Adapun anggota keluarga Dongfang lainnya, mereka tidak melihat bahwa Long Chen telah memanjat tebing dengan cakar lusan. Selain itu, Long Chen bergerak cepat. Siapa yang mengira dia akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu di depan banyak orang? Sebenarnya, Long Chen hanya ingin menghukum orang sombong ini. Itu hanya dorongan sesaat. Tidak peduli apa, dia juga menggoda Yin Meng Yao. Hari ini adalah kesempatan langka, jadi Long Chen memberinya pelajaran. Itu juga bisa dianggap sebagai balas dendam untuk Yin Meng Yao. Kamu, Dongfang Tian Suan menunjuknya, wajahnya benar-benar merah. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Long Chen. Setelah dipermalukan seperti ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Long Chen, tetapi dia tidak bisa bergerak. Long Chen tersenyum dan berbalik, mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap leluhur agung Naga Biru dan berkata, Aku telah mengalahkan mereka berdua. Aku seharusnya cukup kuat untuk memasuki reruntuhan kuno. Semua orang memandang leluhur agung Naga Biru. Meskipun mereka sangat enggan, mereka telah membuat kesepakatan. Sekarang Long Chen telah menang, tampaknya mereka tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Leluhur agung Naga Biru menggertakan giginya dan berkata, Jika kau bisa berjanji padaku untuk memasuki reruntuhan kuno, kau akan bekerja sama dengan yang lain untuk memperjuangkan warisan. Tentu saja. Jika aku tidak melakukan yang terbaik, aku akan menjadi orang bodoh. Long Chen tersenyum. Jangan lupa apa yang kau katakan hari ini. Dalam sebulan, pangeran ke-9 dari kota Kekaisaran Bi yang akan datang ke kota Yuanling, dan reruntuhan kuno akan dibuka. Leluhur agung Naga Biru sebenarnya telah setuju untuk membiarkan Long Chen mendapatkan tempat kedua di keluarga Dongfang. Terima kasih, leluhur agung. Long Chen tertawa dan hendak pergi. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Dongfang Tian Suan masih menatapnya. Mungkinkah cewek ini menyukaiku? Long Chen terkejut. Long Chen, kau akan membayar apa yang telah kau lakukan hari ini dengan nyawamu, Dongfang Tian Suan berkata dengan lembut. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa dia telah terlalu banyak berpikir. Dia mendekati Dongfang Tian Suan dan bertanya, apakah aku mati atau tidak adalah masalah masa depan. Tapi sekarang kamu memiliki tandaku di tubuhmu. Tanpa izinku, kamu tidak bisa bersama pria lain. Haha. Tidak tahu malu. Dongfang Tian Suan tahu dalam hatinya bahwa Long Chen hanya mempermainkannya, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu di mana mengyau? Ini adalah pertanyaan lain yang ingin ditanyakan Long Chen ketika dia datang ke keluarga Ling Wu. Dia, Mo Xiaolang membawanya pergi. Dia seharusnya kembali ke klan Perak. Jarang bagi Dongfang Tian Suan untuk berbicara jujur. Mo Xiaolang masih di klan Ling Wu. Long Chen terkejut. Dia mengira Mo Xiaolang telah melarikan diri. Sama seperti kamu, dia juga ingin memasuki reruntuhan kuno. Setelah mengetahui tentang Mo Xiaolang dan Yin Mengyau dari Dongfang Tian Suan dan mengetahui bahwa Yin Mengyau baik-baik saja, Long Chen tidak lagi khawatir. Untuk saat ini, tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga yang di kota Bayang. Dengan Li Suanji yang melindungi mereka, keluarga Ling Wu juga akan melindungi mereka. Yin Mengyau seharusnya baik-baik saja setelah kembali ke klan Yin, dan Dongfang Suansiao serta Li Suanji seharusnya bisa hidup bahagia selamanya. Yang tersisa hanyalah masalah Ling Qi. Si kecil, aku pasti akan menghidupkanmu kembali. Hiduplah dengan baik. Long Chen sudah memutuskan. Kemudian, dia pergi ke arah klan Yin. Sebelum dia sampai di klan Yin, dia melihat Mo Xiaolang datang ke arahnya. Kakak, kamu benar-benar masih hidup. Mo Xiaolang sangat gembira saat melihat Long Chen. Sebelumnya, ku dengar kau membawa seorang wanita misterius bersamamu dan membuat keributan di aula bela diri hitam sebelum menghilang. Aku benar-benar tidak berani mempercayainya. Saat itu, aku melihatmu jatuh ke penjara setan bintang dengan mataku sendiri. Aku tidak menyangka kau bisa selamat. Suara Mo Xiaolang dipenuhi dengan kegembiraan. Kau monster. Sebagai kakakmu, aku bahkan lebih monster lagi. Penjara Starfin biasa tidak bisa membunuhku. Long Chen tertawa. Sekarang, selain masalah Ling Qi yang masih membebani hatinya, ada secerca harapan dalam segala hal lainnya. Melihat Long Chen baik-baik saja dan kekuatannya meningkat pesat, Mo Xiaolang benar-benar senang untuknya. Faktanya, ketika Long Chen mengambil risiko besar untuk menerobos masuk ke planet Naga Biru dengan tombak Naga Biru dan menyelamatkannya dari tempat terkutuk itu, Mo Xiaolang telah memperlakukannya sebagai saudara sejati. Pertemuan mereka di Poplar Taun adalah takdir, dan sekarang, lebih seperti mereka memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Aku baru saja mendengar bahwa kau kembali ke keluarga Ling Wu, jadi aku segera pergi menemuimu. Kau pergi ke keluarga Dong Fang, tetapi Patriark Naga Biru tidak mempersulitmu, kata Mo Xiaolang dengan khawatir. Apakah dia berani? Tanya Long Chen. Dia tidak akan berani. Mo Xiaolang terkejut. Ketika mereka berada di penjara Starfin, beberapa dari mereka telah dibunuh oleh leluhur Naga Biru. Namun sekarang, Long Chen telah menerobos masuk ke keluarga Dong Fang sendirian, dan keluar tanpa cedera. Apakah kau masih ingat gadis misterius yang mengikutiku ke Istana Suan Wu? Si tua bodoh itu takut padanya, jadi tentu saja dia tidak akan melakukan apapun padaku. Selain itu, aku mengalahkan Dong Fang Tian Suan dan memperoleh tempat untuk memasuki reruntuhan kuno. Xiaolang, ku dengar kau juga akan pergi ke sana, tanya Long Chen. Dong Fang Tian Suan, ku dengar dia telah menembus alam inti surgawi awal. Kakak, kau benar-benar mengalahkan seorang pejuang inti surgawi awal. Juga, apakah kau juga akan ke sana? Kedua hal ini mengejutkan Mo Xiaolang. Aku telah menerobos ke alam inti surgawi, Long Chen menjelaskan. Berita ini mengejutkan bahkan Mo Xiaolang yang biasanya pendiam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kau benar-benar lebih kuat dariku. Hanya dalam waktu setengah tahun, aku telah menerobos dari alam inti surgawi awal ke alam inti surgawi akhir, dan kau telah menyusulku. Sepertinya tidak akan lama lagi kau akan melampauiku. Omong kosong, dalam jalur kultivasi, semakin jauh anda melangkah, semakin sulit jadinya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang benar-benar dapat membuat kemajuan pesat dalam satu hari? Kata Long Chen dengan nada acuh-ta'acuh. Melihat pemuda yang lebih tinggi darinya, dan telah menjadi lebih dewasa, Mo Xiaolang merasa seperti sedang kesurupan. Ketika mereka pertama kali bertemu di kota Bayang, Long Chen hanyalah seorang playboy yang tidak berguna. Namun sekarang, ia telah menjadi dewasa, mantap, dan tegas. Ia benar-benar memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi kakak laki-laki Mo Xiaolang. «Siaolang, kau sekarang adalah saudaraku. Tidak ada gunanya tinggal di keluarga Lingmu lagi. Sebulan lagi, kita akan memasuki reruntuhan kuno bersama-sama dan bertarung berdampingan. Aku ingin melihat siapa di kota Yuanling ini yang dapat menandingi kita, saudara-saudara. Menepuk bahu Mo Xiaolang dan menatap pemuda yang menatapnya dengan tatapan penuh gairah, Long Chen tiba-tiba merasakan rasa kepahlawanan. Benar sekali, kakak, kita ini saudara yang baik. Mo Xiaolang menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan cara yang tidak wajar. Mengenal Long Chen dan sekarang saling mengenal sebagai saudara, kemajuannya terlalu cepat, tetapi semuanya begitu alami. Ketika Long Chen memegang tombak naga biru dan berjalan ke sisinya, Mo Xiaolang berpikir bahwa dia harus bertarung dengannya di masa depan. Hanya dengan begitu akan memuaskan. Ayo kita keluar dan makan sesuatu. Saudara yang baik harus minum, kan? Long Chen sudah bermain-main di luar sejak dia masih muda, jadi dia secara alami terbiasa dengan cara memanggil satu sama lain sebagai saudara. Namun kali ini, dia tulus. Dibandingkan dengannya, Mo Xiaolang jauh lebih pemalu dan mendengarkan semua yang dikatakan Long Chen. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih mengerikan daripada Long Chen. Hal ini juga yang membuat Long Chen merasa nyaman. Dia adalah seorang jenius yang paling menantang surga, tetapi dia tidak memiliki temperamen yang mendominasi. Sejujurnya, senyum Long Chen sedikit menyeramkan, sementara senyum Mo Xiaolang sangat bersih. F asterisk, dia tersenyum begitu polos. Mengapa rasanya seperti aku menculik seorang anak? Long Chen berpikir dalam hati. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam perjalanan keluar dari keluarga Ling Wu, Long Chen bertanya kepada Mo Xiaolang tentang situasi Yin Mengyao. Dia merasa lega mengetahui bahwa Yin Mengyao baik-baik saja di klan Yin. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah berkultivasi dengan baik, memperoleh warisan, dan menjadi pengawal ilahi tingkat abadi. Ketika dia mengetahui bahwa Mo Xiaolang akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk reruntuhan kuno, Long Chen sedikit khawatir. Namun, dia tidak ingin memikirkannya untuk saat ini. Setelah meninggalkan kota Ling Wu, Long Chen menemukan sebuah restoran acak di wilayah Dong Ling dan masuk bersama Mo Xiaolang. Keduanya jelas merupakan orang-orang jenius dari keluarga besar, jadi mereka diperlakukan dengan sangat ramah. Lingkungan restoran itu sangat elegan. Long Chen menemukan meja di dekat jendela dan duduk bersama Mo Xiaolang. Sejujurnya, dia dan Mo Xiaolang tidak banyak bernapas, jadi mereka perlu lebih banyak mengobrol untuk terbiasa satu sama lain. Setelah memesan beberapa anggur dan makanan pembuka, Long Chen masuk ke mode playboy-nya. Meskipun ada dua orang, dia membuatnya sangat hidup. Mo Xiaolang terus tersenyum dan pergi bersama Long Chen. Setelah beberapa anggur dan daging, mereka berdua akhirnya menghapus rasa asing yang tersisa. Oh, benar juga. Xiaolang, mengapa kamu memilih pergi ke reruntuhan kuno? Setelah sekian lama, Long Chen menanyakan hal ini. Apa yang mereka bicarakan sebelumnya hanyalah omong kosong belaka. Kau memberi kami kesempatan untuk melarikan diri. Aku ingin pergi, tetapi leluhur Tua Naga Biru berkata bahwa dia akan memberiku pedang iblis sirius asalkan aku berjanji padanya satu hal. Setelah minum anggur, Mo Xiaolang sedikit mabuk. Wajahnya yang halus sedikit merah. Hal yang dia minta darimu adalah memperjuangkan warisan. Tanya Long Chen. En, Jika aku belum mencapai alam inti surgawi akhir, dia tidak akan memintaku untuk pergi. Lagi pula, ada rumor bahwa Liga Bisnis Cahaya Pagi dan Istana Jiwa Binatang telah mencapai alam inti surgawi akhir, tetapi keluarga lingwu tidak memilikinya. Itulah sebabnya orang-orang tua itu benar-benar khawatir. Sejujurnya, mereka benar-benar terkejut bahwa Liga Bisnis Cahaya Pagi dan Istana Jiwa Binatang dapat menghasilkan seorang prajurit inti surgawi akhir. Di masa lalu, mereka paling banyak dapat mencapai alam inti fan awal, dan mereka bukan tandingan bagi generasi muda keluarga lingwu, kata Mo Xiaolang. Oh, begitu. Long Chen menganggupkan kepalanya. Sebenarnya, yang dikhawatirkannya adalah ia harus mendapatkan warisan dan menjadi pengawal dewa alam abadi. Jika Mo Xiaolang juga ingin memperjuangkan warisan, itu akan merepotkan. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Mo Xiaolang, Long Chen menghela napas lega. Ini berarti hanya satu dari mereka yang bisa mendapatkan warisan, dan mereka akan menyelesaikan misi keluarga lingwu. Kaka, apakah kamu ingin mendapatkan warisan? Mo Xiaolang bukanlah orang bodoh. N, itu sangat penting bagiku. Oh, kalau kami yang mendapatkannya, kamu boleh memilikinya. Lagipula, aku lebih kuat darimu sekarang, kata Mo Xiaolang. 234. Sejujurnya, Long Chen sangat tersentuh ketika mendengar Mo Xiaolang bersedia memberinya warisan sisa kuno tanpa keraguan. Dia benar tentang pemuda ini. Long Chen teringat apa yang kakeknya, yang Chang Kiong, katakan kepadanya untuk melihat dengan jelas apakah hati saudaranya dipenuhi dengan darah panas atau racun. Yang Long Chen lihat adalah bahwa di balik penampilan Mo Xiaolang yang tenang, dia dipenuhi dengan darah panas. Mo Xiaolang, karena kamu telah memperlakukanku seperti ini, tentu saja, aku tidak dapat mengambil semua keuntungan untuk diriku sendiri. Jika kita berhasil pada akhirnya, selain warisan, semua yang lain akan menjadi milikmu. Long Chen berkata dengan lugas. He he, baiklah, kita lihat saja nanti. Kalau aku butuh sesuatu, aku tidak akan malu-malu denganmu. Tapi, untuk mendapatkan kemenangan terakhir di reruntuhan kuno, bahkan jika kita bekerja sama, itu tidak akan mudah. Mo Xiaolang berkata dengan ekspresi serius. Apa maksudmu? Tanya Long Chen. Di Bisoul Palace, prajurit terkuat adalah Yan Dan Xing. Aku pernah bertemu dengannya sekali, dia adalah seorang prajurit binatang seperti kita. Jiwa binatang peringkat mistik miliknya adalah mistik peringkat ke-9 Yuan Gibis, sangat kuat. Alasan mengapa pemimpin Bisoul Palace disebut Kaisar Yuan adalah karena Yuan Gibis ini. Selain itu, dia telah menembus alam inti surgawi akhir, aku pikir dia akan menjadi lawan yang tangguh. Kamu seorang prajurit binatang. Long Chen hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Sebagai kakak laki-laki, dia bahkan tidak tahu tentang ini. Long Chen punya firasat bahwa Mo Xiaolang belum pernah menggunakan transformasi jiwa binatang di hadapannya sebelumnya, dan dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang hal itu. Kamu masih belum tahu. Mo Xiaolang bingung, tetapi dia segera mengetahuinya dan berkata, Satu-satunya saat aku bertarung di hadapanmu adalah ketika aku bertarung dengan ayah angkatmu melawan leluhur lama naga biru. Namun, ketika aku menerobos ke alam inti ilahi, karena tidak ada seorang pun yang membantuku, aku hanya menggunakan binatang iblis peringkat mistik tingkat kedua, serigala pemakan bulan, sebagai sumber jiwa binatangku. Ketika aku mencapai alamku saat ini, transformasi jiwa binatang tidak banyak membantuku, jadi aku masih seorang prajurit biasa. Aku harus menunggu sampai aku menerobos ke alam sungai surgawi untuk menemukan jiwa binatang tingkat yang lebih tinggi. Jadi begitulah adanya. Long Chen akhirnya mengerti. Tidak heran tidak ada yang memberitahunya bahwa Mo Xiaolang adalah seorang pejuang binatang buas, dan Mo Xiaolang tidak menggunakan kemampuan seorang pejuang binatang buas. Long Chen telah bertemu serigala pemakan bulan saat pertama kali bertemu Lingqi, namun saat itu, dia sama sekali bukan tandingan serigala pemakan bulan. Kaka, sejujurnya, aku merasa hampir mencapai alam sungai surgawi. Tidak ada binatang iblis yang kuat di dekat kota Yuanling, jadi aku memutuskan untuk pergi ke runtuhan kuno untuk mencoba peruntunganku. Mo Xiaolang berkata dengan serius. Apa? Long Chen terkejut lagi. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Mo Xiaolang ini terlalu mengerikan. Sudah setahun, dan dia baru berusia 15 tahun, tetapi dia hampir mencapai alam sungai surgawi. Bagaimana dia bisa menyusulnya dan menjadi kakak laki-laki untuk sementara waktu? Itu ide yang bagus. Saat kita sampai di reruntuhan kuno, aku akan pergi bersamamu. Dengan bantuan asisten yang kuat seperti Mo Xiaolang, Long Chen menjadi lebih percaya diri. Sebenarnya, jika itu adalah kota kekaisaran Biang, bakatku sebenarnya tidak seberapa, Mo Xiaolang tiba-tiba berkata, dan ekspresinya sedikit tidak berdaya. Long Chen dengan tajam menemukan bahwa lelaki kecil ini sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Berpikir kembali ketika mereka berada di kota Bayang, Mo Xiaolang pernah berkata bahwa keluarganya telah dimusnahkan. Di lokasi restoran ini, suasananya agak ramai. Beberapa meja berisi anak-anak muda yang asyik bermain, bermain batu gunting kertas, dan minum-minum. Suasananya sangat ramai, tetapi tidak ada yang ahli. Long Chen melihat sekeliling dan merasa lega. Ia mendekat ke telinga Mo Xiaolang dan bertanya dengan serius, Xiaolang, kamu sangat mengenal kota kekaisaran Biang. Mungkinkah kamu pernah tinggal di sana sebelumnya? Mo Xiaolang merasa tidak ada yang perlu disembunyikan dari Long Chen. Dia menggertakkan giginya, dan lapisan darah perlahan-lahan memenuhi matanya yang jernih. Ia, kakak, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Klan Moku dulunya adalah salah satu dari empat klan besar di kota kekaisaran Biang, tetapi sekarang sudah punah. Di seluruh klan, hanya aku yang berhasil lolos sendiri. Saat itu, aku baru berusia enam tahun. Mo Xiaolang berbicara dengan tenang, tetapi Long Chen dapat mendengar betapa banyak kesulitan, darah, keringat, dan air mata yang tersembunyi di dalamnya. Klannya dimusnahkan, dan semua kerabatnya meninggal, meninggalkan seorang anak yang baru berusia enam tahun untuk mengembara di dunia tanpa batas ini. Meskipun Mo Xiaolang masih sangat murni, Long Chen tahu bahwa kesulitan yang dideritanya pasti jauh lebih besar daripada dirinya. Untuk pertama kalinya, Long Chen merasa agak kasihan terhadap adik laki-lakinya ini. Siapa yang melakukannya? Long Chen tidak mengucapkan kata-kata penghiburan. Dia hanya diam-diam memutuskan bahwa jika Mo Xiaolang datang untuk membalas dendam suatu hari nanti, dia pasti akan berdiri di sisinya. Jangan katakan lagi. Aku bukan tandingannya. Jika aku ingin membalas dendam, aku harus menunggu setidaknya empat puluh tahun. Mo Xiaolang sedikit tidak berdaya, dan matanya menunjukkan kepahitan yang mendalam. Jangan bicara omong kosong. Katakan saja siapa yang melakukannya, dan selesai. Long Chen menatap lurus ke arah Mo Xiaolang, dan tatapannya sedikit dingin. Klan Kekaisaran. Mo Xiaolang mengucapkan dua kata ini tanpa daya. Long Chen tertawa dan kembali ke tempat duduknya. Dia menatap Mo Xiaolang dengan tatapan mengejek dan berkata, bukankah itu hanya klan Kekaisaran? Apa masalahnya? Beri aku sedikit kekuatan, bukankah itu hanya empat puluh tahun? Tidak bisakah kau menunggu? Cepat atau lambat, kau akan menghancurkan mereka. Jika mereka yang tahu tentang kata-kata Long Chen mendengar ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Namun, Mo Xiaolang tidak berpikir demikian. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan linglung, dan hatinya merasa agak tercerahkan. Dia dapat menebak bahwa hati yang pantang menyerah inilah yang memungkinkan kultivasi dan temperamen Long Chen tumbuh begitu banyak hanya dalam waktu setengah tahun. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak. Xiaolang akan mengingatnya. Kakak, izinkan aku bersulang untukmu. Wajah Mo Xiaolang memerah, dan dia minum semangkuk anggur bersama Long Chen. Setelah mengetahui pikiran Mo Xiaolang, mereka berdua menjadi lebih dekat. Momong-omong, sebulan lagi, pangeran ke-9 dari klan Kekaisaran akan datang. Apakah akan ada bahaya? Long Chen tiba-tiba bertanya. Ku rasa tidak, pangeran ke-9 biasanya tidak menunjukkan wajahnya. Aku masih muda saat itu, dan tidak banyak orang yang mengenalku. Terlebih lagi, klan Mo telah dimusnahkan. Siapa yang mengira aku masih hidup? Kata Mo Xiaolang. Baru saat itulah Long Chen merasa sedikit lebih tenang. Selanjutnya, Long Chen mendiskusikan detail reruntuhan kuno dengannya. Namun, tiba-tiba, Long Chen merasakan beberapa tatapan panas menatapnya. Dia menoleh dan melihat para jenius dari klan Ling Wu. Di antara mereka, Long Chen melihat Bei Tang Mo, Dong Fang Tian Suan, dan Dong Fang Tian Chen. Ada juga beberapa ahli muda yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Ini adalah tim klan Ling Wu untuk reruntuhan kuno, kata Mo Xiaolang dengan nada acuh-ta'acuh. Jelas bahwa dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang ini. Totalnya ada delapan orang, termasuk Long Chen dan Mo Xiaolang, totalnya ada sepuluh orang. Yang mengejutkan Long Chen adalah Dong Fang Tian Suan, yang telah disingkirkannya, kini kembali masuk ke dalam kelompok itu. Long Chen menduga bahwa itu karena Dong Fang Tian Suan telah menembus alam inti surgawi awal, dan dengan mempertimbangkan gambaran besarnya, salah satu keluarga yang memiliki tiga tempat telah memberinya tempat ketiga. Ria Jangkung dan berotot itu adalah Namong Huang dari klan Namong, dan gadis mungil itu adalah Simen Xiao Dai dari klan Simen. Keduanya adalah pejuang inti surgawi awal, dan bersama dengan Dong Fang Tian Suan yang baru saja menerobos ke alam inti surgawi awal, mereka berlima adalah yang terkuat di klan Ling Wu. Mo Xiaolang menjelaskan. Tetapi Liga Bisnis Cahaya Pagi dan Kota Kaisar Yuan mungkin memiliki prajurit inti surgawi akhir, kata Long Chen. Liga Bisnis Cahaya Pagi hanyalah rumor, tetapi Kota Kaisar Yuan pasti punya satu, dan itu pasti Yan Dan Xing, orang yang memiliki binatang buas ekstrim primer. Dia adalah pejuang binatang buas sejati, dan tidak ada satu pun dari empat keluarga inti yang bisa menandinginya. Sudah lama sejak seorang jenius seperti dia muncul di Kota Kaisar Yuan. Itulah sebabnya Patriark Naga Biru memutuskan untuk menukar pedang iblis serigala surgawi untukku ketika dia melihat bahwa aku telah menembus alam inti surgawi akhir. Jika tidak, kurasa karena aku, kakak perempuan Meng Yao dan teman-temanku di klan Yin akan mendapat masalah. Selain itu, reruntuhan kuno adalah tempat yang bagus bagiku untuk menemukan jiwa binatang buas peringkat bumi. Kata Mo Xiaolang. Sementara Long Chen melihat mereka, mereka juga melihat Long Chen dan Mo Xiaolang, dua orang legendaris ini. Keluarga Ling Wu dulunya berada di bawah kendali mereka, tetapi dalam beberapa hari terakhir, ketenaran Long Chen dan Mo Xiaolang telah membayangi mereka. Mo Xiaolang adalah seorang pejuang inti surgawi akhir, dan dia jelas merupakan pemuda terkuat dalam keluarga Ling Wu. Sedangkan Long Chen, dia baru saja menerobos ke alam inti surgawi, tetapi dia telah dikenali oleh tombak naga biru, dan dia memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan Dong Fang Tian Xuan. Ini berarti bahwa Long Chen setidaknya berada pada level yang sama dengan Bei Tang Mo. Ketika musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Terlebih lagi, Long Chen telah mempermalukan Bei Tang Mo. Ketika Bei Tang Mo melihat Long Chen, Bei Tang Mo hendak menyerang, tetapi dia dihentikan oleh Nan Gong Huang. Dia berkata dengan suara lembut, Mo, jangan tidak sabar. Sekarang bukan saatnya untuk menyerang. Begitu kita memasuki reruntuhan kuno, akan ada banyak kesempatan. Pria kekar ini adalah pria yang tenang, dan dia memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kelompok ini. Setelah menghentikan Bei Tang Mo, dia memimpin kelompok itu ke lantai dua restoran. Dari sini, mereka dapat melihat Long Chen dan Bei Tang Mo melalui pagar. Ketika mereka melihat Long Chen, ada orang lain yang bereaksi lebih keras lagi, yaitu Dong Fang Tian Suan. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Dia sebenarnya telah dilecehkan oleh Long Chen. Setiap kali memikirkan hal ini, Dong Fang Tian Suan akan merasa aneh. Di satu sisi, dia ingin membunuh Long Chen, tetapi di sisi lain, dia merasa tidak berdaya. Kakak ketiga, pada saat ini, Dong Fang Tian Suan, yang berada di sampingnya, memanggil dengan lembut. Dong Fang Tian Suan menoleh dan menatap kakak laki-laki, yang pendiam. Dia bertanya, Kakak, ada apa? Kau membencinya, kan? Bagaimana kalau aku membunuhnya di reruntuhan kuno? Kenapa? Bukankah kakek ingin dia membantu kita memperjuangkan warisan? Dong Fang Tian Suan bingung. Tiba-tiba dia merasa bahwa kakak laki-lakinya yang tenang dan tenang itu sedang tidak baik-baik saja saat ini. Saya juga memiliki kemampuan untuk memperoleh warisan, kata Dong Fang Tian Chen dengan yakin. Setelah mengatakan itu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata, Tahu kakak bahwa karena hak pengelolaan, Patriark Burung Vermilien dan yang lainnya telah menghabiskan setengah tahun menanam benih energi vital di Nan Gong Huang dan yang lainnya. Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan bulu iblis Burung Vermilien, Pedang Ilahi Harimau Putih, dan Kapak Ilahi Suan Wu, sementara aku hanya bisa menonton. Katakan padaku, haruskah aku membunuhnya dan mengambil kembali tombak naga biru milikku? 235. Dari mata tenang pria ini, Dong Fang Tian Suan hanya bisa melihat kegilaan. Dia bisa mengerti bahwa benda yang awalnya miliknya kini berada di tangan orang lain. Dong Fang Tian Chen tidak hanya akan merasa tidak nyaman di hatinya, tetapi di depan Bei Tang Mo dan yang lainnya, tanpa senjata dewa tingkat bumi, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ini juga merupakan alasan mengapa Dong Fang Tian Chen selalu menjadi orang yang bicaranya sedikit. Setelah mereka duduk, sekelompok orang mulai membahas hal-hal yang berkaitan dengan alam mistik kuno. Di antara mereka, ada beberapa yang membenci Long Chen, dan mereka sesekali melirik ke arah Long Chen. Salah satunya adalah Bei Tang Mo. Kebenciannya terhadap Long Chen bahkan lebih kuat daripada Dong Fang Tian Chen. Itu karena Long Chen adalah orang yang membuatnya kehilangan muka, begitu pula yang lincin. Tidak hanya itu, setiap saat, Long Chen akan menyambar daging yang sudah ada di mulutnya. Sejak dia masih muda, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Racun di mata Bei Tang Mo dan yang lainnya sama sekali tidak dihiraukan oleh Long Chen. Ia terus mengobrol dengan Mo Xiaolang, dan mereka berdua perlahan menjadi lebih akrab satu sama lain. Mereka hampir saling merangkul bahu. Dari apa yang kulihat, mereka semua tampaknya membencimu sampai ke tulang, kata Mo Xiaolang. Siapa yang memintaku bersikap begitu menawan, hingga mampu memikat semua orang yang menyukainya, kata Long Chen tanpa malu-malu. Pada saat ini, suara pertengkaran tiba-tiba terdengar. Long Chen mengerutkan kening. Ternyata para pemuda di dua meja di sampingnya minum terlalu banyak, dan terjadilah konflik. Saat ini, mereka benar-benar bertengkar di tengah restoran. Dalam sekejap, ayam-ayam beterbangan, dan anjing-anjing melompat-lompat. Mangkuk dan sumpit beterbangan kemana-mana, dan beberapa di antaranya bahkan menghantam Long Chen. Menghadapi situasi yang tidak memuntungkan seperti itu, Long Chen tidak ingin ikut campur. Dia hendak pergi ketika tiba-tiba, Bei Tang Mo juga melihat situasi di bawah. Alisnya berkedut, dan dia menghancurkan toples anggur di tangannya ke arah orang-orang yang sedang bertengkar di bawah. Dengan baik. Dengan suara ledakan keras, toples anggur itu pecah di tengah kerumunan. Di bawah kekuatan Bei Tang Mo yang luar biasa, pecahan toples anggur dan anggur berhamburan kemana-mana. Seketika, beberapa orang terluka, dan jeritan kesakitan pun terdengar. Apa yang kalian perdebatkan? Ini wilayah keluarga Ling Wu. Keluar dari sini, mata Bei Tang Mo memancarkan cahaya dingin, membuat orang-orang yang berdebat ketakutan hingga terdiam. Seluruh kabupaten Yuan Ling adalah wilayah keluarga Ling Wu. Siapa yang berani menyinggung keluarga Ling Wu? Long Chen tahu bahwa Bei Tang Mo memanfaatkan pertengkaran antara orang-orang di sekitar Long Chen untuk menunjukkan kekuatannya kepada Long Chen. Pada saat ini, di bawah kendali Bei Tang Mo yang disengaja, pecahan-pecahan yang beterbangan itu terbang ke arah Long Chen. Jika bukan karena perlawanan Long Chen, dia pasti sudah terluka oleh pecahan-pecahan yang kuat ini. Bei Tang Mo tertawa dingin dalam hatinya. Dia telah melakukan ini dengan sangat diam-diam. Jika orang lain menyelidiki masalah ini, dia benar-benar dapat mengatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Namun, dia mengabaikan kesombongan Long Chen saat ini. Menggunakan cara tercelah seperti itu untuk menghadapiku. Long Chen tertawa dingin. Dia tidak mundur. Sebaliknya, di bawah tatapan semua orang, dia meraih meja kayu yang penuh dengan piring dan mangkuk di sampingnya dan mengerahkan tenaga. Meja berat itu langsung terbang ke udara dan menghantam ke arah Bei Tang Mo dengan kecepatan kilat. Sial, sial, sial. Piring dan mangkuk yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Seketika, sisa-sisa makanan memenuhi udara, terbang menuju Bei Tang Mo dan yang lainnya. Untuk hal-hal seperti makanan lesat, begitu keluar dari piring, mereka dianggap sampah. Pada saat ini, sejumlah besar sampah langsung menyelimuti mereka. Bahkan jika mereka semua sangat terampil, mereka masih dalam keadaan yang menyedihkan. Bagi seorang gadis seperti Dong Fang Tian Suan, sedikit saus di pakaiannya membuatnya menjerit kesakitan. Tuan muda dan nona cantik yang tadinya anggun kini benar-benar berantakan seperti sarang semut. Dengan susah payah, mereka berhasil menghindari sampah. Baru kemudian mereka menatap Long Chen dengan marah. Di bawah pimpinan Bei Tang Mo, sekelompok orang itu sudah bergegas turun. Long Chen, apa yang kau lakukan? Apakah kau mencari kematian? Bei Tang Mo memimpin. Di antara kelompok itu, dialah yang paling marah. Namun sebenarnya, Dong Fang Tian Chen, yang berada di belakangnya, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Niat membunuh di hatinya juga sangat kuat. Pada saat ini, kubis masih menempel di lehernya. Sayang sekali dia tidak menyadarinya. Siapa yang mencari kematian? Long Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia menatap Bei Tang Mo dan berkata, apakah kamu mencoba memainkan trik kekanak-kanakanmu di hadapanku? Kendi anggur yang kamu lempar sebelumnya jelas ditujukan kepadaku, Long Chen. Kamu bersulang untukku, dan aku menyajikanmu makanan. Bukankah itu hal yang baik? Ada apa dengan wajahmu? Mengapa begitu merah? Mungkinkah itu pantat monyet? Setelah berkata demikian, Long Chen tertawa terbahak-bahak tanpa rasa ragu sedikitpun. Long Chen, jangan berlebihan dengan kata-katamu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan berani melawanmu? Dong Fang Tian Xuan menatap Long Chen dengan marah. Jika kau ingin menyentuh kakak laki-lakiku, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Mo Xiaolang tidak banyak bicara sebelumnya, tetapi sekarang dia berdiri di samping Long Chen. Meskipun matanya tenang, ketika dia menyerang, dia sama sekali tidak ragu-ragu. Terhadap Mo Xiaolang, bahkan dengan kapak ilahi Xuan Wu, Bei Tang Mo tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Yang lain juga tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Mereka tahu bahwa Mo Xiaolang adalah teman lama Long Chen, dan Long Chen lah yang telah menyelamatkannya dari penjara Starfin. Adalah normal bagi Mo Xiaolang untuk memperlakukannya dengan tulus sekarang. Mungkinkah, apapun yang terjadi, kita benar-benar tidak bisa menyentuh Long Chen terkutuk itu. Dong Fang Tian Xuan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebagai orang dengan status tertinggi di Kabupaten Yuan Ling, mereka akan ditindas oleh sepasang saudara. Tian Xuan, aku ingin, tepat pada saat ini, Dong Fang Tian Chen melangkah maju dan berdiri di samping Bei Tang Mo. Kata-kata Long Chen yang tidak bermoral dan senyum arogannya adalah sesuatu yang tidak dapat dia tahan, dan dia ingin memberi Long Chen pelajaran. Kakak, tahan dulu. Dong Fang Tian Xuan merasa khawatir. Long Chen ini baru saja menerobos ke alam inti surgawi, dan dia hampir tidak bisa mengalahkanmu. Kalau bukan karena gurunya, kalau bukan karena Mos Yaolang, satu-satunya alasan dia bisa bertahan hidup sampai sekarang adalah karena dia adalah seseorang yang bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Jika kita diinjak oleh orang yang tercelah seperti itu, di mana harga diri kita? Izinkan saya bertanya, jika Anda tidak menyerang sekarang, di mana harga diri keluarga Ling Wu? Di akhir pidatonya, Dong Fang Tian Chen hampir meraung. Raungan ini telah menyebabkan semua kemarahan di dadanya meledak. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa Dong Fang Tian Chen, yang selama ini diam, sebenarnya adalah orang yang paling membenci Long Chen. Kata-katanya, di mana harga diri kita, telah memberikan setiap pemuda keluarga Ling Wu dorongan motivasi yang besar. Bahkan Nan Gong Huang dan Simen Xiao disaling memandang, lalu mereka berdiri di depan kelompok dan bersiap untuk menyerang. Ada lima prajurit inti surgawi awal, dan tiga prajurit kuat yang baru saja menerobos ke alam inti surgawi. Akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan Long Chen dan Mos Yaolang. Saudara-saudara, Tian Chen benar, kita adalah keluarga Ling Wu yang terhormat, kita adalah penguasa Kabupaten Yuan Ling, kita tidak bisa membiarkan kedua anjing ini memanjat kepala kita dan memamerkan kekuatan mereka. Melihat Dong Fang Tian Chen begitu bersemangat, Bei Tang Mo juga ikut bersemangat. Melihat wajah mereka yang bodoh dan marah, Long Chen terdiam. Yang benar-benar ditakuti Long Chen sekarang adalah para pejuang inti surgawi akhir dari keluarga Ling Wu, bukan mereka. Kakak, ayo kita lakukan. Mos Yaolang, yang berdiri di samping Long Chen, bertanya. Jika musuh bergerak, aku akan menghajarnya. Jika musuh tidak bergerak, kami juga tidak akan bergerak. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, dan selama seni bela diri seseorang cukup kuat, akan ada banyak kesempatan untuk menghajar seseorang, kata Long Chen. Konflik besar ini telah menyebabkan semua orang di restoran itu menyusut ke sudut, terutama mereka yang telah bertengkar dan menyebabkan konflik antara kedua belah pihak. Saat ini, mereka gemetar ketakutan. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang cukup mampu menebak identitas kedua belah pihak. Dong Fang Tian Chen dan anak buahnya memiliki reputasi besar di kota Yuan Ling, tetapi Long Chen dan Mos Yaolang tidak memiliki banyak reputasi. Namun setelah hari ini, reputasi mereka pasti akan menyebar jauh dan luas. Siapakah yang berani melawan secara terbuka para jenius teratas dari keluarga Ling Wu ketika mereka hanya berdua? Dari angkatan mana kedua pemuda ini, melihat keberanian mereka, saya rasa mereka cukup kuat. Siapa tahu? Kita akan tahu saat kita melihat mereka. Mungkin mereka hanya dua orang pemarah. Mereka tidak tampak seperti berasal dari Morning Light Business League atau Bissoul Palace. Kurasa mereka berasal dari pasukan kecil yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Diskusi semacam itu dapat didengar tanpa henti. Long Chen sudah siap. Jika lawannya benar-benar tidak bisa mengendalikan diri, dia tidak keberatan melakukan pemanasan sebelum pertempuran di reruntuhan kuno. Tepat pada saat ini, semua pemuda dan pemudi dari keluarga Ling Wu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka saling memandang dan hendak menyerang. Namun tepat pada saat ini, teriakan keras datang dari pintu. Berhenti. Semua orang berbalik dan melihat bahwa itu adalah Dong Fang Suanyu. Dia berjalan ke restoran dengan ekspresi dingin dan melihat ke kedua sisi. Dia jelas membenci Long Chen, jadi dia segera berdiri di samping generasi muda keluarga Ling Wu. Ketika wanita ini datang, Long Chen tahu bahwa pertarungan hari ini tidak akan terjadi. Apa yang terjadi? Dong Fang Suanyu berbalik dan bertanya. Bibi, Long Chen mempermalukan kita. Kata-katanya terlalu berlebihan, jadi. Mengenai kata-kata Long Chen, Dong Fang Suanyu, yang selalu angkuh dan berkuasa, tidak tahan lagi. Ketika dia memikirkan siksaan yang dialami Dong Fang Tian Chen, dia tidak bisa menahan keinginan untuk memukul dan menamparkan Long Chen dua kali. Dong Fang Tian Chen pernah menjadi tujuannya. Penghinaan. Dong Fang Suanyu tidak tahan lagi. Dia menatap anak-anak keluarga Ling Wu dengan sakit hati. Sebenarnya, dia juga ingin menyerang, tetapi dia adalah satu-satunya yang lebih tua. Dia harus bersikap rasional dan tidak merusak rencana ayahnya. Jadi dia menggertakan giginya dan bersiap untuk menghentikan perkelahian. Akan tetapi, ini tidak berarti dia akan membiarkan Long Chen pergi begitu saja. Dong Fang Suanyu tiba-tiba tersadar. Ia menatap Long Chen dengan dingin dan berkata, Bajingan kecil, kau semakin arogan. Tidakkah kau tahu bahwa kesombonganmu ada batasnya? Jika kau bertindak seperti ini, kau pasti akan mati dengan mengerikan di masa depan. Apa hubungannya denganmu, si cantik dari timur? Long Chen tidak mau repot-repot berdebat dengan wanita terkutuk ini. Di bawah tatapan marah sekelompok orang, dia langsung menyuruh Mo Xiaolang pergi dan pergi. Long Chen, kamu, dia baikan begitu saja, Dong Fang Suanyu menjadi marah. Dia berbalik dan melihat generasi muda keluarganya memuntahkan darah. Dia akhirnya membuat keputusan dalam hatinya. Sekalipun aku mati, aku ingin kamu mati. 236 Setelah meninggalkan restoran, Long Chen dan Mo Xiaolang kembali ke keluarga Ling Wu. Dia tidak ingin kembali ke kediaman keluarga Dong Fang. Oleh karena itu, dia dan Mo Xiaolang tidak dapat dipisahkan di Klan Yin, kecuali saat mereka berkultivasi. Mo Xiaolang memiliki pencapaian besar dalam kultivasi dan pertarungan. Ia adalah rekan belajar yang baik, jadi Long Chen telah bertukar petunjuk dengan Mo Xiaolang saat ia berada di Klan Yin. Ia telah menebus beberapa kekurangan dalam kultivasi dan pengalaman bertarungnya. Long Chen telah belajar dari Mo Xiaolang. Dalam beberapa hari terakhir, Long Chen telah mempelajari teknik tempur naga biru. Itu adalah teknik tempur kelas bumi, jadi tidak mudah untuk dikultivasikan. Bahkan dengan bakatnya, dia harus berusaha keras untuk mempelajarinya. Arti harfiahnya mudah dipahami, tetapi tidak mudah untuk menggunakannya dengan lancar. Saat ini, ketika Long Chen dan Mo Xiaolang bertarung, ketika kedua belah pihak menggunakan kekuatan terkuat mereka, Long Chen bukanlah tandingannya. Namun, dia sangat dekat. Menurut perkiraan Mo Xiaolang, kekuatan Long Chen saat ini bahkan lebih kuat daripada Bei Tang Mo dan yang lainnya yang memiliki senjata kelas bumi. Transformasi jiwa naga dan halbert naga biru memberinya dorongan terbesar dalam pertempuran. Selama kurun waktu ini, Mo Xiaolang telah lama tertekan mengenai transformasi jiwa binatang Long Chen. Transformasi jiwa binatang yang digunakan Long Chen jelas merupakan kadal darah bawah tanah yang pernah digunakannya di alam pembuluh darah naga. Binatang buas kelas lima kelas kuning dapat memberi Long Chen peningkatan 10 kali lipat. Mo Xiaolang tidak dapat mempercayainya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah rahasia terbesar Long Chen. Transformasi serigala iblis pemakan bulan milikku tidak memberiku dua kali lipat ki sejati seperti sebelumnya. Bahkan binatang buas ekstrim primer hanya bisa memberiku peningkatan lima kali lipat. Kakak masih binatang buas kelas kuning. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Mo Xiaolang bertanya-tanya tentang ini. Dia tidak tahu bahwa ada yang namanya prajurit naga. Darah naga suci kuno telah memberi Long Chen peningkatan 10 kali lipat. Ini normal. Terlebih lagi, ketika 999 persen darah lainnya diserap oleh Long Chen, akan ada lebih banyak kemampuan magis yang bahkan lebih kuat daripada memurnikan darah menjadi ki. Meskipun Mo Xiaolang bingung, dia tidak banyak bertanya. Beberapa rahasia yang berhubungan dengan kehidupan sebaiknya tidak diungkapkan begitu saja. Long Chen tahu bahwa dia dan Mo Xiaolang baru saja menjadi akrab, dan bukan saatnya baginya untuk menunjukkan semua kartu trufnya. Sekarang, hal-hal lain telah berakhir. Kecuali pertempuran yang akan datang di reruntuhan kuno, tidak ada yang lain. Selain berkultivasi, kesenangan terbesar Long Chen adalah mengajak Mo Xiaolang berkeliling di kota Yuanling, menggoda para pencatut keuntungan, menggoda wanita-wanita yang tidak bersalah, dan sebagainya. Terkadang ketika Mo Xiaolang tidak keluar, Long Chen akan keluar sendiri. Andai saja Lingqi bisa tetap di sisiku. Perasaan hampa di telinganya membuat Long Chen merasa sangat kecewa. Sejujurnya, dia masih khawatir dengan gadis yang telah menemaninya selama setengah tahun ini. Jika dia sendirian di luar kultivasi, dia akan merasa sedih karena kerinduan dan menyalahkan diri sendiri. Itulah sebabnya dia keluar untuk berjalan-jalan, dan pada saat yang sama, dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi di kota Yuanling. Baru-baru ini, sesuatu yang besar akan terjadi di kota Yuanling. Perebutan rumah wali kota akan segera dimulai. Reputasi generasi muda di kota Yuanling telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan telah menarik perhatian banyak orang. Selain itu, nama Long Chen menjadi semakin terkenal. Lebih jauh lagi, dalam rangka mempersiapkan pertempuran memperebutkan rumah wali kota, beberapa orang sok tahu yang berpengetahuan luas telah membuat peringkat naga tersembunyi yang didasarkan pada kekuatan semua jenius. Peringkat naga tersembunyi akan memberi peringkat kepada semua jenius muda di kota Yuanling. Peringkat ini juga mewakili pemahaman dunia luar terhadap para jenius muda dari tiga kekuatan besar. Dalam peringkat naga tersembunyi, ada tiga orang yang jauh di depan yang lain. Mereka semua adalah prajurit muda yang telah mencapai alam inti surgawi akhir. Tempat ketiga adalah seorang gadis dari Liga Bisnis Cahaya Pagi bernama Li Ziling. Long Chen tidak terlalu memperhatikannya. Sedangkan untuk tempat kedua, adalah Mos Yaolang yang memiliki Pedang Iblis Serigala Surgawi. Dan tempat pertama adalah Yan Dan Xing dari Istana Jiwa Binatang. Yan Dan Xing memiliki binatang iblis mendalam tingkat ke-9, Binatang Yuanji sebagai jiwa binatangnya. Popularitasnya bahkan lebih tinggi daripada Mos Yaolang yang telah menghilang dan muncul kembali. Adapun Long Chen, dia menduduki peringkat ke-10, tepat di atas Dong Fang Tian Suan. Mengalahkan Dong Fang Tian Suan adalah keterampilan bertarungnya yang paling hebat. Sebagai satu-satunya prajurit inti surgawi yang baru saja menembus 10 besar, Long Chen telah menerima banyak perhatian. Selain itu, Long Chen memiliki hubungan yang baik dengan Mos Yaolang, yang memberinya lebih banyak pengaruh. Saat berjalan di kota Yuanling, banyak orang berdiskusi tentang perebutan rumah wali kota, dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka yang menduduki peringkat dalam peringkat naga tersembunyi. Jelas terlihat betapa panasnya masalah ini di kota Yuanling. Long Chen, apakah kamu punya nyali untuk mengikutiku? Suatu hari, Long Chen telah berkeliaran sebentar, dan ketika dia hendak kembali, seorang wanita gemuk berhenti di depannya dan menatapnya dengan ekspresi dingin. Itu adalah timur Suanyu. Long Chen masih ingat bagaimana dia membuat wanita ini marah beberapa hari yang lalu. Sekarang wanita itu mencarinya, wanita itu pasti sedang melakukan hal yang tidak baik. Namun, Long Chen tidak takut padanya, dan dia ingin tahu apa yang sedang direncanakan wanita itu. Jadi, dia berkata, keberanianku lebih besar dari kepala keledaimu itu. Jika kamu ingin pergi ke sana, kamu bisa memimpin jalan sendiri. Namun, kamu adalah bibiku, jangan bilang kamu ingin memakan buayan dan melakukan sesuatu yang tidak etis. Ketika Long Chen mengatakan itu, dia mengira Dong Fang Suanyu akan langsung marah. Namun, dia tidak menyangka Dong Fang Suanyu akan menahannya. Dia hanya memimpin jalan dan berjalan menuju gang kecil di kota Yuan Ling. Tak lama kemudian, mereka tiba di reruntuhan yang sunyi. Tempat itu berantakan, rumah-rumah bobrok di mana-mana. Apa? Kau ingin membunuhku? Long Chen mengangkat kepalanya dan bertanya setelah tiba di tempat terpencil dan tak berpenghuni ini. Pada saat ini, Dong Fang Suanyu berbalik dan berkata dengan suara dingin, Kau benar-benar punya nyali. Maafkan aku karena mengatakan bahwa tebakanmu benar. Di sini, tidak akan ada yang tahu bahwa aku membunuhmu. Jadi, Long Chen, terimalah takdirmu. Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka Dong Fang Suanyu benar-benar melakukan hal ini. Sepertinya dia telah mendorongnya terlalu keras, dan wanita ini akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan. Jika aku mati, tidak peduli siapa yang membunuhku, tuanku akan menghancurkan seluruh keluarga Ling Wu. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah merencanakannya. Kau membunuh Yang Chisue dari Sekte Darah Merah, jadi setelah kau mati, aku akan menjebak balai jiwa binatang. Aku telah membuat rencana terperinci selama beberapa hari, dan itu sangat mudah. Sekarang, kau bisa mati. Selagi dia bicara, Dong Fang Suanyu mulai mengalirkan energi sejatinya, dan dengan suara mendesing, dia mulai menyerang. Sialan, kamu bisa melakukan ini. Long Chen terdiam. Dia selalu menganggap wanita ini bodoh, tetapi dia tidak menyangka wanita ini begitu pintar. Jika dia benar-benar punya cara untuk menjebak kota Kaisar Yuan, keluarga Ling Wu pasti bisa lolos dari Malapetaka ini. Kemudian, dengan harga diri Long Chen, dia membawanya ke sini. Rencana ini sangat mudah. Tentu saja, tidak ada masalah dengan rencana itu, tetapi Dong Fang Suanyu telah mengabaikan satu hal, yaitu kekuatan Long Chen. Alam inti surgawi akhir. Bagi Long Chen, ini adalah lawan yang hebat. Ia memperkirakan bahwa kekuatan Dong Fang Suanyu seharusnya sama dengan Bei Tang Mo dan yang lainnya yang telah memperoleh senjata dewa tingkat bumi. Sebelum berhadapan dengan mereka, akan sangat bagus jika memiliki lawan untuk berlatih. Meskipun dia dan Mosia Olang sama-sama berada di alam inti surgawi akhir, kekuatan tempur mereka sesungguhnya jauh lebih lemah dibandingkan satu sama lain. Long Chen, sejak kau masuk klan, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Kau hanyalah tumor ganas. Kau menindas generasi muda klanku. Jika aku tidak membela mereka, bagaimana aku bisa dianggap senior? Kau seharusnya senang bahwa kau mati di tanganku, Dong Fang Suanyu. Pada saat yang sama ketika ia menyerang Long Chen, Dong Fang Suanyu benar-benar melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Dia punya banyak dendam terhadap Long Chen. Segel Naga Meteor Dengan dukungan energi sejati yang kuat dari seorang prajurit inti surgawi akhir, segel Naga Meteor sepuluh kali lebih kuat dari serangan Dong Fang Tianxing. Dalam sekejap, hantu naga yang mengaum itu melesat ke arah Long Chen, menghancurkan semua reruntuhan yang ada di jalannya. Tidak buruk, Long Chen terkekeh. Ia tidak berani ceroboh saat menghadapi Dong Fang Suanyu. Saat Dong Fang Suanyu menyerang, ia mengaktifkan transformasi jiwa naganya. Seketika, trukinya tetap berada pada kondisi terkuatnya. Tubuhnya, yang ditutupi sisik naga berwarna darah, dipenuhi dengan kekuatan tempur yang dahsyat. Long Chen tidak terburu-buru mengeluarkan tombak naga biru. Saat segel Naga Meteor hendak mengenainya, dia menusukkannya dengan kedua jarinya. Ling Qi, kau bisa melihatku, aku menggunakan jari pedang roh iblis yang kau berikan padaku, memikirkan Ling Qi, Long Chen merasa sangat marah. Jari pedang roh iblis. Dengan suara gemuruh yang keras, dua gariski pedang yang cemerlang keluar dari jari-jari Long Chen, satu dari depan dan satu dari belakang. Wah! Energi pedang dan bayangan naga saling bertabrakan. Dalam sekejap, serangkaian suara ledakan terdengar. Semua dinding dan ubin yang rusak di sekitarnya langsung hancur, dan energi pedang melesat ke segala arah. Bagaimana ini mungkin? Dong Fang Suanyu terkejut. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa jari pedang roh iblis milik Long Chen setara dengan miliknya. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu bisa mengalahkanku? Long Chen tertawa terbahak-bahak. Dengan gerakan kecil, dia melesat ke arah Dong Fang Suanyu. Dengan dua jari pedang roh iblis, dia berhasil menghancurkan serangan Dong Fang Suanyu. Sekarang, Long Chen memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Dong Fang Suanyu yang sebenarnya. Dalam hal keterampilan bertarung dan pertarungan sesungguhnya, dia hampir setara dengan Dong Fang Tiansuan. Satu-satunya perbedaan adalah energi sejatinya 10 kali lebih kuat dari Dong Fang Tiansuan, dan kerusakan yang dapat ditimbulkannya juga 10 kali lebih besar. Kamu hanya berhasil memblokir satu serangan. Apa yang bisa dibanggakan? Dong Fang Suanyu tahu bahwa ia harus segera mengakhiri pertempuran agar dapat membersihkan tempat kejadian dengan baik. Oleh karena itu, setelah menggunakan segel naga meteor dan menyadari bahwa anak itu benar-benar berhasil menahannya, Dong Fang Suanyu memutuskan untuk menggunakan teknik yang pernah ia gunakan saat melawan Long Chen di Aula Istana Suanwu. Saat itu, dia mengira Long Chen sangat takut hingga dia mundur. Jika Li Suanji tidak menyelamatkannya, Long Chen pasti sudah mati. Tapi benarkah demikian? 237. Tepat saat Dong Fang Suanyu hendak menyerang, Long Chen sudah menyerbu ke arahnya. Kenyataannya, Long Chen tidak merasa ada gunanya bertarung dengan wanita bodoh ini. Semua beban otaknya mungkin telah dipindahkan ke dadanya. Harus dikatakan bahwa Dong Fang Suanyu berusia sekitar 40 tahun, tetapi dia masih tetap menawan seperti biasanya. Jika dia pergi ke rumah bordil, dia akan bisa menjadi tiran dengan temperamennya yang dewasa. Kembali di pavilion Jadeite, ada seorang wanita cantik seusianya. Long Chen telah membungkuk padanya berkali-kali. Pada saat ini, Dong Fang Suanyu memutar tubuhnya dan mengeluarkan aura yang kuat. Dengan suara keras, dia berubah menjadi angin puyuh dan terbang ke arah Long Chen dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Keterampilan pertempuran tingkat bumi milikku 10 kali lebih kuat dari milik Tian Suan. Long Chen, kau masih belum mati. Suara dingin keluar dari bibirnya. Seperti kata pepatah, wanita seperti serigala di usia 30-an dan harimau di usia 40-an. Saat ini, Dong Fang Suanyu seperti harimau betina saat dia menyerang Long Chen. Keterampilan pertempuran tingkat bumi, naga pembelah angin. Ini adalah keterampilan pertempuran tingkat bumi yang pernah dilihat Long Chen dua kali sebelumnya. Ketika Dong Fang Suanyu menggunakannya, keterampilan itu memang 10 kali lebih kuat daripada milik Dong Fang Tian Suan. Namun masalahnya adalah kultifasi Long Chen juga 10 kali lebih kuat setelah menggunakan transformasi jiwa naga. Alhasil, saat Dong Fang Suanyu bergerak, Long Chen sama sekali tidak menahan diri. Ia menggunakan jurus yang sama dengan yang pernah ia gunakan terhadap Dong Fang Tian Suan sebelumnya. Keterampilan pertempuran naga biru, liburan musim semi kuning, penghancuran neterward biru. Kedua jurus itu melesat ke arah naga pembelah angin milik Dong Fang Suanyu dengan kekuatan yang dahsyat. Cahaya dingin dari tombak itu membuat ekspresi Dong Fang Suanyu berubah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dong Fang Suanyu terkejut. Perasaan yang diberikan Long Chen padanya sekarang sudah cukup untuk membuatnya merasa takut. Seolah-olah tombak yang menekannya seperti gunung dapat membelahnya menjadi dua dalam sekejap. Ini ilusi. Aku harus membunuhnya. Dia menggertakan giginya dan menguatkan keyakinannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Long Chen. Itu sia-sia. Long Chen tersenyum tipis. Azure Dragon Battle Halbert, yang membawa aura mengerikan, langsung menjatuhkan Wind Splitting Berserk Dragon. Kemudian, dia berputar dan menggunakan satring Azure Underworld untuk menusuk Wind Splitting Berserk Dragon dari samping. Kekuatan yang bahkan lebih kuat langsung menghancurkan Wind Splitting Berserk Dragon. Gelombang kejut dari Azure Dragon Battle teknik bertabrakan dengan tubuh Dong Fang Suanyu. Seketika, dia memuntahkan darah dan terlempar. Ketika Dong Fang Suanyu terluka parah, Long Chen telah menyingkirkan tombak naga biru. Dia dengan cepat mengejar Dong Fang Suanyu dan menggunakan jari-jarinya untuk menyerang tubuhnya dengan cepat. Setelah serangkaian serangan berat, Dong Fang Suanyu benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dia pingsan di udara, tidak berdaya. Long Chen, kau, apa yang kau lakukan padaku? Awalnya, ketika dia dikalahkan oleh Long Chen, Dong Fang Suanyu sama sekali tidak bisa menerimanya. Pikirannya kosong. Ketika Long Chen menggunakan metode aneh untuk membuatnya kehilangan semua kekuatannya, Dong Fang Suanyu tidak bisa dihibur. Melihat tatapan mesum Long Chen yang menyapu kedua puncaknya yang bangga, dia ketakutan setengah mati. Dia tidak muda lagi, dan dia sangat menghargai kesuciannya. Jika dia dilecehkan oleh Long Chen di sini, satu-satunya pilihannya adalah bunuh diri. Kalau tidak, dia tidak akan punya muka untuk terus hidup. Apa yang kugunakan? He he, ini adalah trik kecil yang diajarkan si Aulang beberapa hari yang lalu. Namanya adalah teknik Meridian Break. Ku rasa trik kecil ini bisa digunakan untuk memetik bunga. Hari ini, aku akan menggunakannya padamu. Bagaimana? Apa kau merasa lemah? Seperti kau berada di bawah kekuasaanku. Long Chen tertawa cabul. Bajingan. Dasar bajingan. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, Dong Fang Suanyu hampir menggigit lidahnya dan ingin bunuh diri jika saja dia tidak kehabisan tenaga. Teknik Meridian Break ini sesungguhnya tidak sesederhana yang dipikirkan Long Chen. Ini adalah metode yang misterius. Ketika seseorang terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung, seseorang dapat dengan cepat menyuntikkan kisejati miliknya ke titik akupuntur orang lain. Jika kisejati terkondensasi dan cukup kuat, akan sangat sulit bagi pihak lain untuk menerobos dalam waktu singkat. Sejak saat itu, mereka akan bergantung pada belas kasihan si pengguna. Ini adalah trik kecil misterius dari keluarga Mo Xiaolang. Namun hari ini, ini digunakan oleh Long Chen untuk memetik bunga. Saat mendarat di tanah, Long Chen memeluk pinggang Dong Fang Suanyu. Panas yang keluar dari tubuhnya, serta kelembutannya, membuat Long Chen sulit mengendalikan diri. Namun, sejak dia mengenal Ling Qi, dia perlahan-lahan sudah melupakan gayanya sebelumnya. Kata-kata yang dia ucapkan tadi hanya untuk menggoda wanita berdada besar dan tidak punya otak ini. Hal-hal indah apa yang akan terjadi di sini selanjutnya? Sepertinya musim semi telah tiba. Sepertinya kita harus menambahkan sedikit musim semi ke tempat ini, kata Long Chen sambil tersenyum. Kau menghadapi iblis ini, Dong Fang Suanyu benar-benar takut. Bahkan ketakutan. Tubuhnya gemetar dalam pelukan Long Chen. Sikapnya berubah dari keji menjadi menyedihkan. Dia memohon belas kasihan, Long Chen, aku mohon padamu untuk mengampuni aku. Mulai sekarang, aku tidak akan mencari masalah denganmu lagi. Bagaimana? Tidak mungkin. Kau berencana membunuhku hari ini. Jika aku mengampunimu dan membiarkanmu pergi tanpa menikmatinya, bukankah aku akan mengecewakan adikku. Long Chen menolak dengan tegas. Melihat wajah Dong Fang Suanyu yang hancur, hatinya merasa sangat nyaman. Wanita yang sok suci ini, Long Chen sudah lama ingin memberinya pelajaran. Tentu saja, ada juga tangan kecilku yang lembut. Long Chen mengangkat telapak tangannya, tersenyum, dan menutupi dadanya. Long Chen, lepaskan aku. Aku bersedia memberitahumu sebuah rahasia. Di saat putus asa, Dong Fang Suanyu tiba-tiba teringat sesuatu. Oh. Awalnya, Long Chen hanya ingin menggodanya. Dia benar-benar tidak berniat untuk bersikap seperti penjahat dengan wanita berusia 40 tahun ini. Namun, ketika dia mendengar kata-kata ini, dia terkejut. Dia berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, kalau begitu mari kita lihat apakah buku rahasiamu sama menggodanya dengan tubuhmu. Melihat senyum jahat Long Chen, Dong Fang Suanyu tiba-tiba tersipu. Karena kata-kata Long Chen benar-benar terlalu panas. Dong Fang Suanyu merasa bahwa dia sudah tua lebih dari sekali. Namun, mendengarkan kata-kata Long Chen, dia masih memiliki pesona yang luar biasa. Suaminya meninggal 10 tahun yang lalu. Perasaan ditaklukkan dan tertarik pada orang lain ini membuat Dong Fang Suanyu merasakan kebanggaan aneh di hatinya. Namun, tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Long Chen mengetahui pikirannya. Jika tidak, dia akan kehilangan mukanya. Selain itu, dia benar-benar tidak percaya bahwa dia akan memiliki pikiran aneh seperti itu. Jadi dia meludahi dirinya sendiri dengan kejam, lalu berkata dengan dingin, itu memang rahasia besar. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Katakan padaku, jangan bicara omong kosong. Aku bisa menahannya, tapi tanganku tidak bisa. Long Chen mengancam. Dia sangat penasaran dengan rahasia ini. Baiklah, aku akan memberitahumu, apakah kau memiliki level kedua dari Thunder Flame Battle Body? Apakah kau mendapatkan Thunder Flame Crystal dari Morning Light Business League? Apakah kau ingin mencapai status Thunder Flame Battle Body yang lengkap? Level ketiga dari Thunder Flame Battle Body setara dengan teknik pemurnian tubuh kelas bumi dasar. Long Chen tergoda. Sejujurnya, benda ini jauh lebih menggoda daripada Dong Fang Suanyu ini. Bicaralah dengan jelas, jangan membuatku penasaran. Long Chen berkata dengan dingin. Baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah. Kau harus tahu bahwa tidak peduli berapa banyak permata api guntur yang kau miliki. Kau harus menyatu dengan jiwa kristal api guntur. Tahun ini, aliansi bisnis cahaya fajar telah menggali tambang kristal api guntur dan melatih banyak ahli. Di antara mereka, ada beberapa yang luar biasa. Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua memiliki fisik pertempuran api guntur level 2, dan salah satu dari mereka bahkan telah menyelesaikan fisik pertempuran api guntur level 3. Gadis bernama Li Ziling ini telah menyatu dengan jiwa kristal api guntur. Meskipun aliansi bisnis cahaya fajar memiliki tambang kristal api guntur, mereka hanya menemukan satu jiwa kristal api guntur. Menurut berita yang kuterima, aliansi bisnis cahaya fajar menemukan jiwa kristal api guntur lainnya sehari sebelum kemarin, jadi para ahli muda mereka sudah dalam perjalanan. Dong Fang Suanyu takut pada Long Chen. Karena itu, dia segera memberitahu semua informasi yang berguna kepada Long Chen. Sementara itu, Long Chen baru-baru ini merasa gelisah. Dia memiliki keterampilan pertempuran menyerang yang sangat kuat, dan True Dragon 9 Flash juga sangat bagus. Namun, latihan tubuhnya tampaknya tertinggal. Berita tentang Thunder Flame Crystal Soul tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang tepat waktu baginya. Namun, Long Chen pernah melihat nama Li Ziling sebelumnya. Dia adalah jenius terkuat di Liga Bisnis Cahaya Pagi. Di peringkat naga tersembunyi, dia berada tepat di belakang Mosya Olang. Tidak heran dia begitu kuat. Ternyata dia telah menyatu dengan jiwa kristal api petir dan mencapai level ketiga tubuh pertempuran api petir. Di mana itu? Tanya Long Chen. Melihat Long Chen sangat khawatir tentang hal ini, Dong Fang Suanyu menghela napas lega. Dia menggunakan seluruh tenaganya yang tersisa untuk melepaskan diri dari Long Chen dan berkata, kamu pertama-tama batalkan teknik yang kamu gunakan pada tubuhku dan kemudian aku akan memberitahumu. Kalau Long Chen tahu tentang hal ini dan menjadi bernafsu, lalu tidak dapat menahan diri untuk menyerangnya, maka dia lebih baik mati. Masalah jiwa kristal api petir jauh lebih penting daripada menggoda keledai bodoh ini. Long Chen terlalu malas untuk membalas dendam padanya dan langsung melepaskan seni pemutus nadi yang memungkinkan Dong Fang Suanyu mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, dia masih terluka dan ada rasa sakit yang membakar di dadanya. Jangan mempermainkanku. Jika kau membuatku marah, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Aku serius, kata Long Chen Enteng. Meskipun suaranya tenang, suaranya sangat mengancam. Dong Fang Suanyu mundur beberapa langkah dan menggunakan obat untuk menyembuhkan lukanya. Dia kemudian berkata, tambang kristal api petir milik Liga Bisnis Cahaya Pagi berada di Gunung Api Petir di Kabupaten Yuanling. Di bawah Gunung Api Petir, ada kota api petir. Mereka telah menempatkan orang di sana. Jika kamu pergi ke sana dan bertarung, akan sangat mudah bagimu untuk mengetahui banyak hal. Dong Fang Suanyu berkata dengan jujur. Ya, aku akan mengingatnya. Aku akan mencari orang lain untuk memastikannya. Jika aku tahu kau berbohong padaku, aku pasti akan membunuhmu, kata Long Chen Dingin. Ini benar sekali. Dong Fang Suanyu berjanji. Kemudian, dia buru-buru berkata, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Selamat tinggal. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Long Chen berteriak dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Dong Fang Suanyu berkata dengan gugup, tangannya memeluk dadanya erat-erat. Jika aku bertarung untuk mendapatkan Thunder Flame Crystal Soul, aku pasti akan menghadapi musuh yang sangat kuat. Kalau begitu, kau bisa meminjam tangan mereka untuk menyingkirkanku, kan? Bagaimana mungkin Long Chen tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya? Berita tentang Thunder Flame Crystal Soul memang benar adanya. Namun, Long Chen berpikir bahwa jika dia berhasil mendapatkannya, dia pasti akan menghadapi lawan yang kuat. Jika dia kalah dan mati di tangan Morning Light Business League, dia, Dong Fang Suanyu, akan senang. 238. Apa yang dikatakan Long Chen adalah apa yang diinginkan Dong Fang Suanyu. Kebenciannya terhadap Long Chen tidak berkurang sama sekali. Oleh karena itu, saat dia menggunakan keterampilan ini untuk menyelamatkan hidupnya, dia juga menciptakan situasi yang berbahaya bagi Long Chen. Karena hal ini sangat penting bagiku, aku tidak akan berdebat denganmu. Katakan saja padaku kekuatan Liga Bisnis Cahaya Pagi di Pegunungan Api Guntur. Aku tidak punya banyak kesabaran, dan jika kamu tidak memberiku jawaban yang bagus, aku tidak keberatan bertempur di luar ruangan di sini hari ini. Long Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Rencana Dong Fang Suanyu sudah terlihat. Dia benar-benar takut pada Long Chen, pemuda yang kuat secara mental dan fisik ini. Jadi, dia buru-buru berkata, Liga Bisnis Cahaya Pagi benar-benar tertarik pada tambang kristal Api Guntur, dan mereka telah mengirim lima tamu terhormat Inti Mortal Akhir untuk ditempatkan di sana. Selain itu, untuk menekan dan mengumpulkan jiwa kristal Api Guntur, saya pikir Li Ziling juga akan berada di sana. Mengapa mereka ingin menekan jiwa kristal Api Guntur? Tanya Long Chen. Jiwa kristal Api Petir memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam jarak 100 meter, setiap prajurit di bawah alam Inti Ilahi yang mendekatinya hanya akan menghadapi satu nasib kematian. Sedangkan bagi para prajurit Inti Ilahi, mereka hanya mampu menahannya dengan pasrah. Hanya jiwa kristal Api Petir yang ditekan yang dapat diserap oleh mereka. Jiwa kristal Api Petir yang diperoleh Li Ziling ditekan oleh seorang prajurit Sungai Surgawi dari Liga Bisnis Cahaya Pagi. Sekarang Li Ziling memiliki tubuh tempur Api Petir, karena elemen yang sama, akan lebih mudah baginya untuk menekan jiwa kristal Api Petir. Karena ancaman Long Chen, Dong Fang Suanyu tidak berani menyembunyikan apapun darinya lagi. Li Ziling, tubuh tempur Api Petir tingkat ketiga, tapi dia hanya seorang gadis, bagaimana tubuhnya bisa sekuat itu? Bagaimana aku bisa menyentuhnya? Dalam benak Long Chen, dia secara otomatis menganggap Li Ziling sebagai wanita yang tinggi dan berotot. Ada enam prajurit inti Surgawi akhir, dan tidak akan mudah baginya untuk mengambil jiwa kristal Api Guntur dari mereka. Namun, Long Chen tahu bahwa dia tidak perlu melawan mereka secara langsung. Selain itu, dengan bantuan Mo Xiaolang, dia mungkin memiliki kesempatan. Nyah. Long Chen mengabaikannya dan menuju ke arah Klan Yin. Ketika dia menemukan Mo Xiaolang, dia memberitahu Mo Xiaolang apa yang telah dia pelajari dari Dong Fang Suanyu. Enam prajurit inti Surgawi akhir. Kakak, aku akan pergi bersamamu. Tanpa ragu, Mo Xiaolang setuju untuk membantu. Seperti yang diharapkan dari saudaraku yang baik, Long Chen. Long Chen tertawa terbahak-bahak, menepuk bahunya, dan berkata, pergi dan mintalah Tetua Agungmu untuk membantuku menyelidiki apakah berita ini benar. Jika benar, kita akan segera berangkat. Bagaimanapun, masih ada lebih dari 20 hari sebelum Pangeran ke-9 tiba. Aku dapat menggunakan waktu ini untuk menguji jiwa kristal api petir. Mo Xiaolang mengangguk. Setelah mengonfirmasi berita itu dengan Tetua Tertinggi Klan Yin, mereka berdua membawa beberapa barang yang mereka butuhkan dan meminjam burung rok raksasa angin dari Tetua Tertinggi Klan Yin. Kemudian, mereka terbang ke arah Pegunungan Api Guntur. Di antara orang luar, Jin Luan dan Cu Tian Xiong sedang bermain catur di halaman mereka. Namun, peningkatan pesat Long Chen membuat mereka tidak bisa tenang. Saudara Cu, jika ini terus berlanjut, kita tidak akan pernah bisa membalas dendam pada Seng En dan Yun Si. Long Chen ini sekarang mendapat dukungan dari gurunya, bahkan Klan Dalam tidak berani menyentuhnya, kita. Jin Luan meletakkan bidak catur itu dan mendesah. Tidak ada yang bisa kulakukan tentang ini. Aku hanya menyesal tidak membunuhnya saat dia masih lemah. Sekarang, dia sudah dewasa, dan dia bahkan bisa mengalahkan nona muda Tian Xuan yang berada di alam inti surgawi awal. Dia hampir mengejar kita. Balas dendam masih jauh. Putra Cu, Seng En, memiliki masa depan yang cerah, tetapi dia meninggal karena Long Chen. Jika aku bisa membalasnya dalam kehidupan ini, aku akan melakukannya bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku. Jin Luan mengertakkan giginya dan berkata dengan kebencian dalam suaranya. Tepat pada saat ini, seorang wanita gemuk berjalan memasuki halaman. Jin Luan dan Cu Tian Xiong terkejut. Mereka buru-buru membungkuk padanya dan berkata, Tuan Xuan Yu, apa yang membawamu ke sini? Mereka khawatir. Sepertinya mereka baru saja berbicara terlalu keras, dan Dong Fang Suanyu mendengarnya. Tepat pada saat ini, Dong Fang Suanyu memiliki ekspresi muram. Dia berjalan ke arah mereka dan berkata, Tuan-tuan, saya akan langsung ke pokok permasalahan dan mengajukan pertanyaan. Jika Anda dapat membunuh Long Chen tanpa diketahui siapapun, apakah Anda akan melakukannya? Jin Luan dan Cu Tian Xiong saling memandang. Mereka segera mengerti apa yang dimaksud Dong Fang Suanyu, dan mereka buru-buru bertanya, Tuan Xuan Yu, apa perintah Anda? Long Chen telah meninggalkan kota Yuan Ling, dan dia telah pergi ke pegunungan Thunder Fire untuk bertarung demi jiwa kristal Thunder Flame bersama Liga Bisnis Morning Light. Kalian berdua pergi ke sana dan lihat apakah kalian memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dong Fang Suanyu memikirkan Long Chen dan bagaimana dia hampir menghancurkannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Jika dia tidak membunuh Long Chen, dia tidak akan pernah merasa tenang. Kami akan pergi. Keduanya sangat gembira. Ingat, meskipun kau bisa membunuh Long Chen, jangan ungkapkan identitasmu. Yang terbaik adalah menjebak Liga Bisnis Cahaya Pagi. Dengan begitu, Guru Long Chen tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga lingmu. Tuan Xuan Yu, kami tahu ini. Aku akan memberimu sesuatu. Dengan ini, aku yakin kau bisa membunuhnya dengan mudah, kata Dong Fang Suanyu dengan yakin dan suara rendah. Lalu, dia menjelaskan barang itu secara rincin kepada kedua orang yang terkejut itu. Ketika semuanya selesai, Dong Fang Suanyu pergi sambil tersenyum. Pangeran ke-9 datang ke kota Yuan Ling saat dia masih muda. Sepertinya Jin Luan sudah lama mengikutinya. Jadi, saat Pangeran ke-9 datang, apakah sesuatu yang ajaib akan terjadi? Banyak orang tahu bahwa Pangeran ke-9 pernah datang ke kota Yuan Ling sebelumnya. Kemajuan Jin Luan tahun ini, mengejar Cutian Xiong yang berusia 60 tahun pada usia 50, pasti terkait dengan hadiah dari Pangeran ke-9. Namun, dia tidak cukup berbakat, jadi dia tidak maju lebih jauh dalam keluarga lingmu. Sedangkan rencana Dong Fang Suanyu adalah, meskipun Jin Luan dan Cutian Xiong tidak dapat membunuh Long Chen, namun jika Long Chen yang membunuh Jin Luan, maka saat Pangeran ke-9 datang, Long Chen pasti akan mati. Rencananya sempurna. Tidak peduli apakah Long Chen menang atau kalah, dia pasti akan mati. Meskipun ia telah mengalahkan Dong Fang Suanyu, Long Chen tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak berada di puncak generasi muda di kota Yuan Ling. Namun, jika ia bisa mendapatkan Thunder Flame Crystal Soul, celah ini akan tertutupi. Pegunungan Thunder Fire tidak jauh. Jaraknya hanya seperempat dari gunung 9 iblis ke kota Yuan Ling. Setelah sekitar 2 jam, Long Chen dan Cutian Xiong dapat melihat sebuah kota besar di bawah. Mereka meninggalkan Gale Rock di luar kota. Ada sebuah toko di sini yang khusus mengumpulkan alat transportasi untuk orang-orang. Kemudian, Long Chen dan Cutian Xiong berjalan ke kota Thunder Fire. Ini masih awal musim semi. Aku tidak menyangka suhu di kota Thunder Fire begitu tinggi. Thunder Flame Crystal dipenuhi dengan energi yang membara. Mungkin karena Thunder Flame Crystal, suhu di sini begitu tinggi, kata Long Chen sambil melihat orang-orang yang datang dan pergi. Kristal api petir memang ajaib. Tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan tubuh, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan ki sejati. Mo Xiaolang mengangguk. Xiaolang, kemampuan bertarung pemurnian tubuh tingkat apa yang kau kembangkan? Tanya Long Chen. Aku punya jurus pertempuran pemurnian tubuh tingkat bumi yang ditinggalkan oleh keluargaku, tetapi aku tidak menggunakannya. Aku tidak cukup kuat saat ini. Aku khawatir orang-orang di kota Kekaisaran akan mengenaliku, jadi aku tidak mengolah jurus pertempuran pemurnian tubuh, kata Mo Xiaolang dengan sedikit kecewa. Mo Xiaolang benar-benar membuatnya terdiam karena mampu memiliki kekuatan tempur seperti itu tanpa mengembangkan keterampilan pertempuran penyempurnaan tubuh. Tidak apa-apa. Saat kamu memurnikan jiwa binatang tingkat bumi dan bertransformasi, kamu mungkin akan memiliki tubuh tempur yang sangat kuat, Long Chen menghibur. Bagi para pejuang binatang, keterampilan pertempuran transformasi jiwa binatang dan pemurnian tubuh tidak saling bertentangan. Keterampilan pertempuran pemurnian tubuh memperkuat tubuh dari dalam, sedangkan transformasi jiwa binatang memperkuat tubuh dari luar. Keduanya terus bergerak maju. Meskipun Thunder Fire Town ini hanya sebuah kota kecil, kota itu sangat ramai, dan orang-orang di sana sangat garang. Ada banyak perkelahian di sudut-sudut jalan, tetapi tidak banyak prajurit yang kuat. Long Chen mengangkat kepalanya dan berkata, kita tidak akan mendapatkan informasi apapun dari Down Merchant Alliance jika kita hanya berjalan-jalan seperti ini. Ada Thunder Fire Restaurant di depan, dan itu seharusnya menjadi restoran terbesar di daerah ini. Ayo kita pergi dan bertanya-tanya dan beristirahat. Long Chen mengangkat kepalanya dan melihat sebuah bangunan tinggi yang terang-benderang di depan. Aku akan mendengarkanmu, kakak, kata Mos Yaolang sambil tersenyum. Keduanya berjalan memasuki Thunder Fire Restaurant. Mereka semua adalah pemuda yang anggun, dan sekilas mereka bisa tahu bahwa mereka sangat berbeda dari orang-orang pegunungan di kota api guntur ini. Jadi ketika mereka memasuki restoran, mereka menarik banyak perhatian. Salah satu pelayan, yang memiliki sepasang mata tajam, segera maju dan dengan hangat membawa Long Chen dan Ye Si Wen ke ruang pribadi di lantai dua. Setelah beberapa saat, hidangan lezat dan anggur yang enak disajikan di atas meja. Jangan pergi dulu, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Setelah para pelayan selesai melayani mereka, Long Chen melambaikan tangan padanya. Ini aku. Pelayan itu sedikit gugup dan bergegas maju. Akhir-akhir ini, ada banyak ahli asing yang kuat seperti Long Chen. Hal-hal buruk terjadi, dan banyak orang bodoh meninggal. Iya, itu kamu, kata Long Chen sambil tersenyum. Tuan muda, apa yang ingin Anda tanyakan? Tanya pelayan itu dengan gugup. Apakah ada pergerakan khusus dalam beberapa hari terakhir? Tanya Long Chen. Sesuatu yang istimewa. Pelayan itu terkejut dan berkata, ada lebih banyak orang yang memasuki kota Thunderfire, tetapi kota itu dikendalikan oleh para bos Liga Bisnis Morning Light. Beberapa pembuat onar telah disingkirkan. Sesungguhnya, kota ini sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang dari Liga Bisnis Morning Light. Di mana orang-orang dari Morning Light Bisnis League sekarang? Ini adalah tujuan Long Chen. Hanya dengan mengetahui kemana mereka pergi, dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Saat ini, Long Chen bahkan tidak tahu di mana Thunderflame Crystals diproduksi di Thunderfire Mountain Rank, atau di mana Thunderflame Crystal Soul muncul. Ada peraturan tentang Liga Bisnis Cahaya Pagi. Mohon maaf karena tidak bisa mengatakannya. Ketika Long Chen menanyakan pertanyaan ini, pelayan itu mundur beberapa langkah karena takut. Long Chen mengeluarkan setidaknya 50 batu gyokroh dan berkata, ini semua milikmu. Bagaimana menurutmu? Pelayan itu melihat 50 batu gyokroh. Ini cukup baginya untuk bekerja keras selama setengah tahun. Sebenarnya, dia sangat tamak. Pada akhirnya, dia menggertakan giginya dan berjalan di samping Long Chen, berkata, Liga Bisnis Cahaya Pagi muncul dan menghilang secara misterius, tetapi aku tahu bahwa mereka memiliki benteng di kota ini. Kristal api petir yang mereka tambang akan dipindahkan ke sana dan kemudian diangkut ke kota Yuanling. Pelayan itu membisikkan sebuah alamat ke telinga Long Chen. Ini milikmu. Long Chen mendorong semua batu gyokroh di depannya. Pelayan itu buru-buru menyimpannya dan pamit sebelum pergi dengan ekspresi gembira. Kakak, kamu tahu lokasinya? Tanya Mo Xiaolang. Aku tahu. tidak ada berita tentang Thunder Flame Crystal Soul. Jangan sia-siakan hidangan ini. Setelah kami para saudara kenyang, kami akan memasuki Liga Bisnis Morning Light. Ini adalah kedua kalinya Long Chen merampas sesuatu dari Liga Bisnis Cahaya Pagi. Terakhir kali adalah dengan Ling Qi, dan kali ini dengan Mo Xiaolang. Oke, Mo Xiaolang mengangguk. Penampilannya selalu seperti anak yang penurut, tetapi Long Chen tahu bahwa dia juga memiliki nafsu dan darah panas, kebencian dan darah dingin, pembunuhan dan kegilaan. Tidak lama setelah mereka mengambil sumpit, suara gaduh terdengar dari lantai bawah. Long Chen menoleh dan melihat ke bawah. Dia melihat sekelompok prajurit berbaju biru bergegas masuk ke restoran dan membuka jalan. Para prajurit ini setidaknya berada di alam inti mortal akhir, dan mereka semua memiliki mata yang dingin. Jelas, mereka telah melalui banyak pembunuhan. 239. Dengan kekuatan seperti ini, dia pasti bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Thunder Fire Town. Namun, yang diperhatikan Long Chen adalah seorang pemuda yang dikelilingi banyak orang. Pemuda ini mengenakan jubah hijau mewah, dan wajahnya putih bersih tanpa janggut. Dilihat dari usianya, dia seharusnya seusia dengan Mosia Olang, tetapi dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Jelas, dia adalah seorang pemuda dari keluarga bangsawan yang terbiasa menjalani kehidupan yang tinggi dan megah. Long Chen merasakan aura yang familiar dari pemuda ini. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia akhirnya ingat bahwa itu adalah tubuh tempur Thunder Flame tingkat kedua, dan dia juga memiliki energi Thunder Flame. Tidak diragukan lagi, pemuda ini adalah salah satu jenius di Liga Bisnis Morning Light. Perasaan yang dia berikan kepada Long Chen adalah bahwa dia setidaknya berada di alam inti surgawi awal. Orang ini memang jago dalam segala hal, tapi dia tidak sebanding denganmu. Kakak, Mosia Olang memiliki sepasang mata yang tajam. Hanya dengan satu tatapan, dia telah menganalisis pemuda ini secara menyeluruh. Apakah kamu mengenalnya? Tanya Long Chen. Saya rasa namanya Li Qingling, dia adalah adik laki-laki Li Qingling. Di Liga Bisnis Morning Light, jumlah perhatian yang dia dapatkan hanya kalah dari Li Qingling. Dia tiga tahun lebih muda dari adiknya, dan saya perkirakan dia juga akan menembus alam inti surgawi akhir dalam tiga tahun, kata Mosia Olang. Sepertinya pelatihan yang diberikan oleh Morning Light Bisnis League tidak lebih lemah dari keluarga lingmu, bahkan mungkin lebih kuat. Jika bukan karena Anda, keluarga lingmu tidak akan mampu mempertahankan posisi mereka di rumah wali kota. Kata Long Chen dengan emosi campur aduk. Mereka terus mengobrol dan minum. Tepat pada saat ini, Li Qingling yang sombong melihat sekeliling, lalu dia membuka mulutnya dan berteriak dengan suara tajam. Restoran ini dipesan oleh Morning Light Bisnis League. Semuanya, pergilah dalam waktu 15 menit. Manager, saya, Li Qingling, harus membayar untuk ini. Adik perempuan saya datang ke sini dari kota Yuanling hari ini, sebaiknya Anda memperlakukannya dengan sangat ramah. Dia adalah salah satu dari tiga jenius super teratas di kota Yuanling, dan dia akan membayar Anda dengan sangat mahal. Jika Anda tidak memperlakukannya dengan baik, Anda bisa melupakan menjalankan restoran ini. Long Chen meletakkan sumpitnya dan tersenyum tipis. Sejujurnya, dengan kekuatan Morning Light Bisnis League di Thunder and Fire Town, Li Qingling tidak bertindak berlebihan. Paling tidak, dia setuju untuk membayar semua orang. Meskipun para prajurit dari pasukan kecil hanya makan dan minum setengah dari makanan mereka, di bawah tekanan Morning Light Bisnis League, mereka tidak bisa berkata apa-apa dan pergi sendiri. Bagaimanapun, kelompok prajurit berbaju biru bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Mereka patuh, dan prajurit berbaju biru sangat lembut, tetapi jika ada yang tidak patuh, Li Qingling pasti akan membuat mereka sangat sedih. Melihat tempat itu berangsur-angsur kosong, Li Qingling merasa sangat puas. Tak lama kemudian, hampir semua orang telah pergi. Li Qingling berseru, pemilik toko, cepat bersihkan tempat ini. Jangan biarkan satu noda pun muncul. Jika adikku tidak puas, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Setelah diancam oleh Li Qingling, pemilik restoran Thunderfire sangat ketakutan hingga ia mengompol. Ia buru-buru mengumpulkan bawahannya untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh orang-orang sebelumnya. Melihat ini, Li Qingling tersenyum tipis, merasa sangat puas. Tuan muda, ada orang di lantai dua yang belum pergi. Salah satu seniman bela diri berbaju biru berbisik di telinga Li Qingling. Apa? Li Qingling melompat. Ternyata ada orang yang belum pergi. Ini benar-benar di luar dugaannya. Mereka bahkan tidak mendengarkan kata-katanya. Ini tidak diragukan lagi memprovokasi Tai Sui. Oleh karena itu, dengan wajah penuh amarah, dia memimpin sekelompok seniman bela diri berbaju biru ke lantai dua dan mendatangi Long Chen dan Mo Xiaolang. Kaka, haruskah kita pergi? Tanya Mo Xiaolang. Tidak perlu. Long Chen menuangkan anggur untuk Mo Xiaolang, anak ini terbiasa bersikap sombong. Aku harus memberinya pelajaran. Mo Xiaolang mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, Li Qingling sudah bergegas maju. Melihat kedua orang ini benar-benar mengabaikannya, dia tidak membuang waktu dan langsung berkata kepada seniman bela diri berbaju biru di sampingnya, potong kedua orang ini dan lemparkan mereka ke sungai untuk memberi makan ikan. Baik, Tuan Muda. Sekelompok seniman bela diri berbaju biru bergegas menuju Long Chen dan Mo Xiaolang. Long Chen tidak mau repot-repot membuang-buang napasnya pada mereka. Cara paling langsung untuk menghadapi orang-orang sombong yang menganggap hidup orang lain tidak berharga adalah dengan bertindak. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih perlu menggunakan transformasi jiwa naga untuk menghadapi orang ini. Itu akan membutuhkan banyak usaha. Oleh karena itu, dia berkata kepada Mo Xiaolang, tampar anak itu dua kali, buat dia terlihat seperti kepala babi untukku. Setelah mengatakan itu, dia langsung berlari ke arah sekelompok seniman bela diri berbaju biru dan menamparkan mereka satu per satu, membuat mereka pusing. Kemudian, Long Chen melempar mereka ke bawah satu per satu. Saat dia setengah jalan, Mo Xiaolang melakukan hal yang sama kepada Li Qingling, membuatnya tampak seperti kepala babi dan melemparkannya ke bawah dari lantai dua. Tiba-tiba rangan kesakitan terdengar dari bawah. Long Chen mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, semua seniman bela diri berbaju biru itu pun terlempar. Ia bertepuk tangan dan tersenyum puas, berani mengancamku, kau benar-benar tidak punya mata. Ini hanya pelajaran kecil untukmu. Lain kali, aku akan melemparkan mereka ke sungai untuk memberi makan ikan. Xiaolang, mundurlah. Sekarang setelah dia memberi pelajaran pada Li Qingling, Li Qingling pasti akan ditemani oleh banyak ahli saat dia tiba. Akan menjadi pilihan yang sangat tidak bijaksana untuk berkonflik dengan mereka sekarang. Oleh karena itu, Long Chen memilih untuk menghajar Li Qingling dan melarikan diri terlebih dahulu. Namun, teriakan menyedihkan terdengar dari lantai bawah. Di bawah tatapan kaget para pelayan dan pemilik restoran, Long Chen dan Jian Xiaotian berlari keluar dari restoran Thunder Flame. Long Chen memilih tempat yang bagus dan bersembunyi. Dari sini, dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di pintu masuk restoran Thunder Flame. Namun, dia tidak perlu khawatir ketahuan. Ku rasa Li Qingling ada di sini untuk menekan jiwa kristal api petir. Xiao Lang, menurutmu apakah kita bisa mengalahkannya? Long Chen menoleh dan bertanya pada Mo Xiaolang yang berdiri di sampingnya. Para prajurit tamu dari Liga Bisnis Cahaya Pagi bukanlah anggota inti. Meskipun mereka berada di alam inti surgawi akhir, mereka berada di level yang sama dengan para tetua tertinggi dari sembilan keluarga alien. Akan sangat sulit bagiku untuk membunuh lima dari mereka, tetapi jika aku dapat membuat mereka sibuk sehingga mereka tidak dapat menyerangmu, aku pasti dapat melakukannya. Kata Mo Xiaolang. Dengan kata lain, aku harus merebut jiwa kristal api petir dari wanita pemberani itu. Menghadapi seorang prajurit yang tidak lebih lemah dari Mo Xiaolang, Long Chen dipenuhi dengan semangat juang. Wanita yang gagah berani, Li Ziling. Ku dengar Li Ziling secantik dewi. Melihat wajah Li Qingling, ku rasa adiknya tidak lebih buruk darinya. Mo Xiaolang bertanya dengan ekspresi bingung. Long Chen tidak tahu seperti apa rupa Li Ziling ini. Nalurinya mengatakan bahwa seorang wanita yang bisa mengolah tubuh tempur api petir tingkat ketiga pastilah pria yang tangguh. Namun, ternyata dia salah. Meskipun wanita ini tidak memiliki kecantikan yang memukau seperti Ling Xi, dia berada di level 3. Dia mengenakan gaun umu panjang dan tubuhnya sangat indah. Kulitnya seputih salju dan dia tinggi. Dalam hal kecantikan, dia bisa menduduki peringkat teratas di seluruh kota Yuan Ling. Akan tetapi, sama seperti kakaknya, meskipun dia menyembunyikan rasa bangga di wajahnya dengan baik, rasa bangga itu tetap terlihat di mata Long Chen. Dikelilingi oleh lebih banyak prajurit berbaju biru, Li Xi Ling berjalan ke restoran Thunder Flame. Di antara mereka, ada lima tamu terhormat yang mengikutinya. Menurutmu apa yang akan dilakukan Li Xi Ling saat dia melihat kakaknya tergeletak di tanah, berteriak-teriak, dan berubah menjadi kepala babi. Long Chen sangat tertarik dengan hal ini. Tepat setelah dia selesai berbicara, separuh restoran Thunder Flame runtuh. Bersamaan dengan teriakan banyak orang, asap dan debu membubung ke langit. Secara samar-samar, Long Chen dapat melihat ekspresi dingin dan marah Li Xi Ling. Gadis kecil ini benar-benar seksi. Long Chen merasa tidak bisa berkata apa-apa. Dia sangat marah sehingga menyebabkan seluruh restoran Thunder Flame runtuh. Tentu saja, dia tidak berniat untuk beristirahat di sini. Dia membawa Li Xi Ling, yang telah berubah menjadi kepala babi, dan kelompok itu menuju ke pegunungan di luar kota. Mereka akan pergi ke pegunungan Thunder Flame. Tidak ada satupun prajurit inti surgawi awal di antara mereka. Kurasa jiwa kristal Thunder Flame ini dipersiapkan untuk Li Xi Ling. Ayo kita ikuti mereka sekarang. Long Chen memanggil kelompok itu, lalu dia dan Mo Xiaolang diam-diam mengikuti kelompok itu. Jika Ling Ki ada di sini, dia akan menyadari bahwa ada dua pria yang mengikuti di belakang Long Chen dan Mo Xiaolang. Mereka adalah dua pria berpakaian hitam yang bersembunyi di kegelapan. Mata mereka dipenuhi cahaya dingin dan berdarah. Titik-titik. Tak lama kemudian, orang-orang dari Morning Light Business League meninggalkan Thunder Flame Town dan menginjakan kaki di Thunder Flame Mountain Rang. Long Chen dan Mo Xiaolang yang mengikuti mereka dari jauh mencoba menyusun rencana di sepanjang jalan. Kaka, jiwa kristal api petir adalah benda yang sangat ganas. Meskipun Li Xi Ling memiliki elemen yang sama dengannya, saya rasa dia akan menghabiskan banyak energi untuk menekannya. Dia pasti akan menghabiskan banyak energi selama periode waktu itu. Jika kamu memilih untuk menyerang pada saat itu, peluang keberhasilanmu akan cukup tinggi. Saya akan membantumu membuat kelima tamu terhormat itu sibuk, bagaimana menurutmu? Kata Mo Xiaolang. Bagus sekali. Haha, begitu aku mendapatkan kristal jiwa api petir ini, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Long Chen tertawa. Kakak, kau menyelamatkanku dari planet naga biru, itu adalah hadiah terbesar yang pernah kau berikan padaku. Jiwa kristal api petir ini tidak ada apa-apanya bagiku. Mo Xiaolang berkata dengan senyum konyol di wajahnya. Semakin banyak dia berbicara dengannya, semakin Long Chen merasa dia jahat. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikannya, di depan kepolosan Mo Xiaolang, sifat jahatnya akan terungkap. Lupakan saja, kali ini aku akan membiarkan dia membantuku dengan tander flame kristal soul. Lain kali, saat aku perlu memburu binatang iblis tingkat bumi, dan juga perseteruan darahnya, aku akan membantunya. Mungkin inilah yang dimaksud kakek dengan saudara, memperlakukan satu sama lain dengan tulus, berbagi suka dan duka, menjalani hidup dan mati bersama, menciptakan kejayaan bersama. Long Chen berpikir dalam hati. Semakin dalam mereka masuk ke gunung api petir, semakin tinggi suhunya. Long Chen samar-samar bisa merasakan energi kristal api petir. Setelah setengah jam, mereka tiba di sebuah tambang kecil namun indah. Di tambang ini, ada lebih dari seribu prajurit berbaju biru, dan semuanya berada di alam inti mortal akhir dan di atasnya. Mereka menjaga tambang ini dengan ketat. Ada sebuah gua di tengah dinding gunung, dan itu seharusnya menjadi pintu masuk ke tambang. Saat ini, para penambang yang tergabung dalam Morning Light Business League keluar masuk gua. Mereka yang keluar dari gua semuanya telah memperoleh thunder flame kristal soul. Thunder flame kristal soul ini belum diproses, jadi mereka tertutup debu. Mereka tampak seperti sepotong batu. Perhatian semuanya, berhenti menambang. Biarkan nona muda ziling masuk dan menekan jiwa kristal api petir. Salah satu tamu terhormat berkata dengan suara lantang. 240. Saat orang itu berteriak, para penambang yang ada di dalam tambang keluar satu demi satu. Jujur saja, thunder flame kristal sangat sulit ditambang. Meskipun dikenal sebagai tambang thunder flame kristal, sebagian besar terbuat dari batu biasa. Dari batu yang tak terhitung jumlahnya, akan ada satu thunder flame kristal, dan dari thunder flame kristal yang tak terhitung jumlahnya, hanya akan ada satu thunder flame kristal soul. Dari sini, dapat dilihat betapa langkanya thunder flame kristal soul. Ditambang sebesar itu, hanya dua thunder flame kristal soul yang muncul. Kedatangan jenius legendaris kota Yuan Ling membuat para penambang akhirnya bisa beristirahat dengan baik, jadi mereka sangat senang. Melihat Li Ziling yang seperti dewi di tengah, mata mereka dipenuhi rasa hormat, tetapi juga sedikit keserakahan. Wanita seperti itulah yang menjadi impian seumur hidup orang-orang di bawah. Apakah ini Nona Ziling dari Morning Light Business League? Dia memang secantik dewi. Jangan bicara, hati-hati kepalamu bisa hilang. Nona Ziling, apakah itu sesuatu yang bisa Anda bicarakan? Mendengar percakapan seperti ini, ekspresi Li Ziling tidak berubah. Dia telah mendengar pujian dan sanjungan seperti itu selama bertahun-tahun sehingga dia bosan mendengarnya. Dia menatap dingin ke arah para penambang yang kotor. Tatapan dingin itu membuat kulit kepala para penambang itu geli. Setelah beberapa saat, tambang itu pada dasarnya kosong. Sebelum dikosongkan, salah satu tamu menyerahkan peta tambang kepada Li Ziling. Li Ziling dengan hati-hati melihatnya sebentar dan mengingat lokasi jiwa kristal api petir di dalam hatinya. Lokasi Thunder Flame Crystal Soul jauh lebih dalam dari sebelumnya. Aku ingat terakhir kali kedalamannya 300 meter. Kali ini, mungkin 600 meter, kata Li Ziling ringan. Thunder Flame Crystal Soul sangat langka. Tidak mungkin dua batu berada di tempat yang sama. Kemunculan Thunder Flame Crystal Soul sangat erat kaitannya dengan Thunder Flame Crystal Soul. Karena pancaran Thunder Flame Crystal Soul, batu biasa menjadi Thunder Flame Crystal, salah satu tamu menjelaskan. Percakapan mereka didengar oleh Long Chen tanpa melewatkan satu katapun. Jarak 600 meter, dia menghitung dalam benaknya, dan dia sudah punya ide. Setelah mengobrol dengan para tamu sebentar, Li Ziling mengerucutkan bibir merah mudanya dan memanggil Li Qingling yang sedang berjalan memasuki tambang. Long Chen telah menebak dengan benar. Jiwa kristal api petir ini memang dipersiapkan untuk Li Qingling. Setelah dipukuli habis-habisan oleh Mo Xiaolang, Li Qingling masih memiliki kepala babi, yang terlihat sangat lucu. Sebelumnya, orang lain telah menunjuk jari padanya. Dia sombong dan angkuh, jadi tentu saja dia tidak tahan dengan penghinaan seperti ini. Ketika dia mengikuti Li Ziling ke dalam tambang, satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah bahwa setelah menyatu dengan jiwa kristal api guntur, dia harus menemukan Long Chen dan Mo Xiaolang di kota api guntur ini. Setidaknya, dia harus mengambil nyawa mereka. Sepanjang hidupku, tak seorang pun berani menamparkan wajahku. Kalian ini mencari kematian. Li Qingling berpikir dalam hati sambil berjalan. Green Spirit, kamu bilang ada dua remaja yang mencambukmu, dan mereka kelihatannya seusia denganmu, kata Li Ziling lirih. Ya, aku tidak tahu dari mana kedua bocah nakal ini berasal, tetapi mereka cukup kuat. Namun, aku terlalu ceroboh dan membiarkan mereka lolos begitu saja. Li Qingling berkata dengan marah. Kekuatanmu saat ini hampir sama dengan Dong Fang Tian Chen dan yang lainnya dari klan Ling Wu. Namun, mereka memiliki senjata ilahi tingkat bumi, jadi keubukan tandingan mereka. Selain itu, mereka bukan dari empat klan dalam. Aku rasa kedua orang ini adalah Long Chen dan Mo Xiaolang, yang telah menyebabkan kegemparan besar di kota Yuan Ling. Ketika Li Ziling menyebutkan nama mereka, cahaya dingin melintas di matanya. Itu mereka. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Li Qingling juga mendengar reputasi mereka. Dalam daftar naga tersembunyi, Long Chen tidak sekuat Li Qingling. Mo Xiaolang memang kuat, tetapi keluarga Ling Wu mengecewakan kali ini. Musuh utama kita adalah Yan Dan Xing dari Beast Soul Palace. Saat kau menyatu dengan Thunder Flame Crystal Soul, kau seharusnya bisa membantuku mengalahkannya. Jadi kali ini, kita harus memastikan tidak ada yang salah. Li Ziling mengerutkan kening. Mengerti, melihat adiknya berjalan di depan mereka, Li Qingling terus menatap pantatnya sambil berbicara. Dia menelan beberapa suap air liur. Begitu aku menyatu dengan jiwa kristal api petir dan menerobos ke alam inti surgawi, aku akan menjadi jenius nomor satu di kota Yuan Ling. Pada saat itu, gadis-gadis cantik seperti kakak akan datang dan melemparkan diri mereka kepadaku. 600 meter. Dilihat dari kecepatan Li Ziling dan Li Qingling berjalan ke dalam gua, mereka akan membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk mencapai gua. Oleh karena itu, ketika mereka menghilang ke dalam gua selama sekitar 15 menit, Long Chen tersenyum tipis di wajahnya. Dia menepuk Mo Xiaolang dengan lembut dan berkata, untunglah kelima tamu terhormat itu tidak mengikuti kita ke dalam gua. Sedangkan untuk kedua saudara kandung itu, mereka seharusnya sudah setengah jalan ke dalam gua, dan mereka tidak akan bisa mendengar perkelahian di luar. Oleh karena itu, aku akan masuk saja, dan kamu tutupi pintu masuk untukku, jangan biarkan siapapun masuk. Pada saat yang sama, cobalah untuk meminimalkan kebisingan, bagaimana menurutmu? Aku mengerti, kakak, fokus saja pada pertarungan untuk mendapatkan jiwa kristal api petir. Dengan adanya aku di sini, aku jamin Li Ziling dan yang lainnya tidak akan bisa mendengar apapun dari luar. Ini adalah pertama kalinya Mo Xiaolang melakukan hal seperti ini, jadi dia sedikit bersemangat. Baiklah, tapi kau harus berhati-hati. Lima tamu terhormat inti surgawi, dan lebih dari seribu prajurit berbaju biru, mereka tidak akan mudah dihadapi. Long Chen mengingatkan. Dua ini tidak besar, hanya dengan berdiri di dalamnya, aku akan mampu bertahan melawan sepuluh ribu musuh. Jadi, kakak, jangan khawatir, jika aku benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi, aku masih dapat memanggilmu. Mo Xiaolang berkata dengan ekspresi serius. Long Chen memikirkannya dan setuju. Selain itu, kultivasi Mo Xiaolang saat ini seharusnya jauh lebih tinggi dari ini. Karena itu, dia menganggupkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Mo Xiaolang dengan matanya. Tepat pada saat ini, kelima tamu terhormat sedang minum teh dan mengobrol di bawah paviliun, sementara prajurit berbaju biru lainnya menjaga tambang kristal api guntur. Kawan, menurut kalian apakah Liga Bisnis Morning Light kita punya peluang besar untuk memenangi kompetisi rumah wali kota? Sulit untuk mengatakannya. Liga pedagang kita mengandalkan Nona Muda Ziling dan Tuan Muda Kingling, sementara Istana Jiwa Binatang hanya memiliki Yan Dan Xing. Mengenai keluarga Ling Wu, selain orang luar Mo Xiaolang, yang lainnya tidak begitu menonjol. Oleh karena itu, semuanya masih belum diketahui. Mo Xiaolang itu, ku dengar dia baru saja menembus alam inti surgawi, dan belum lama ini dia memperoleh pedang iblis Serigala Surgawi. Dia telah menyatu dengan jiwa kristal api petir untuk waktu yang lama, tetapi peringkatnya lebih tinggi daripada Nona Muda di peringkat naga tersembunyi. Ini benar-benar membuatku terdiam. Benar sekali. Di kota Yuan Ling ini, satu-satunya orang yang lebih kuat dari Nona Muda adalah Yan Dan Xing, yang memiliki jiwa binatang Yuji. Orang ini telah menembus alam inti surgawi selama beberapa waktu, dan saya pikir dia akan menjadi rintangan terbesar Nona Muda dalam ekspedisi reruntuhan kuno ini. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba terdengar beberapa teriakan. Beberapa prajurit berbaju biru terlempar ke langit. Saat mereka mendarat di tanah, separuh wajah mereka bengkak, dan mereka berguling-guling di tanah sambil berteriak. Siapa itu? Kelima bendahara asing itu terkejut. Mereka segera melompat dari tempat duduk mereka dan melihat bahwa kedua remaja itu sudah bergegas menuju gua. Pada saat mereka melompat, mereka telah mengalahkan beberapa prajurit berbaju biru dan mendekati pintu masuk gua. Anak muda, ini wilayah Liga Bisnis Cahaya Pagi. Apakah kau mencari kematian dengan masuk tanpa izin ke sini? Salah satu tetua tamu berkata dengan suara tegas. Pada saat yang sama, mereka berlima dengan gila mengejar Long Chen dan Mo Xiaolang. Lima orang idiot, biar aku saja yang menghibur kalian. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, ia mempercepat langkahnya, berbalik, dan berlari ke dalam gua. Namun, yang mengejutkan semua orang, Mo Xiaolang berdiri diam di pintu masuk gua, lalu ia berbalik dan menatap para tetua tamu dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kedua pemuda ini, ku rasa mereka adalah orang-orang yang digambarkan oleh Tuan Muda Li Kingling. Anak muda yang mana, beraninya kau menyerang junior dari Liga Bisnis Cahaya Pagi. Kau pasti sudah lelah hidup. Saudara-saudara, ayo kita bunuh pemuda ini. Benar sekali, bunuh mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu Nona Valet Spirit dan membuang waktunya. Kelima tetua tamu berbaris dan berlari ke arah Long Chen dan Mo Xiaolang. Namun, hanya Mo Xiaolang yang menunggu mereka. Menghadapi kelima tetua tamu ini, Mo Xiaolang hanya berdiri di pintu masuk gua. Ekspresinya tidak menunjukkan rasa takut, seolah-olah kelima tetua tamu ini seperti lima anjing yang menerkamnya. Sebelum kakakku mendapatkan Thunder Flame Crystal Soul, aku akan bersenang-senang dengan kalian semua. Sudah lama sekali aku tidak bersenang-senang, jadi hari ini, aku akan menggunakan kalian semua untuk mencobanya. Energi sejati seorang prajurit inti surgawi akhir meledak keluar dari tubuhnya, langsung memblokir serangan dari lima tetua tamu, yang memungkinkan Long Chen masuk lebih jauh ke dalam gua. Membiarkan Mo Xiaolang berurusan dengan mereka membuat Long Chen merasa lebih tenang. Xiaolang mengatakan kepadaku bahwa cewek ini akan melemah untuk sementara waktu setelah menekan Thunder Flame Crystal Soul, dan hanya ada Li Qingling di sampingnya. Bukan tidak mungkin bagiku untuk merebut Thunder Flame Crystal Soul dari mereka. Untuk bersinar terang di reruntuhan kuno dan mendapatkan posisi pengawal ilahi alam abadi, aku perlu mengambil satu risiko terakhir. Keberuntungan datang dari bahaya, ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Li Qingling dan Li Ziling berjalan sejauh 600 meter, tetapi Long Chen berlari ke depan. Setelah beberapa kali bernapas, dia telah menempuh jarak hampir 300 meter, dan dia tidak dapat mendengar apapun dari luar lagi. Long Chen samar-samar dapat merasakan bahwa udara menjadi lebih panas, dan dia dapat melihat percikan petir menari-nari di sekelilingnya. Dinding gua tampak ditutupi dengan lapisan api samar. Ketika merasakan aura dan percakapan Li Ziling dan Li Ziling, Long Chen melambat. Dia membungkus kakinya dengan energi sejatinya dan melangkah maju selangkah demi selangkah dengan hati-hati. Aroma Li Ziling masih tercium di udara, dan dengan ini, Long Chen dengan mudah menemukan jalan yang benar. Pada saat ini, Long Chen hampir bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah beberapa saat, percakapan berakhir, tetapi terdengar suara hembusan napas pelan, serta suara gemuruh guntur dan kilat di udara. Long Chen menduga bahwa mereka telah bertemu dengan Thunder Flame Crystal Soul. Dia dengan hati-hati menyelinap, dan benar saja, di sebuah gua melingkar, Li Qingling dengan gugup mengawasi dari samping, dan Li Qingling berada di tengah, menekan Thunder Flame Crystal Soul yang legendaris.